Di labirin bebatuan bergerigi, sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul. Dia mengenakan baju besi berat berwarna merah dan memegang pedang panjang berbentuk aneh. Dia mengamati sekelilingnya. Itu adalah Li Qingshan. Di tengah hutan batu terdapat tiga penggarap yayasan bangunan dan beberapa lusin praktisiki. Mereka semua adalah murid dan bawahan Siking, Jia Zhen, dan Eidan. Saat Li Qingshan menjalankan tren umum dan meredakan konflik di beberapa arena, orang-orang ini terpaksa datang ke sini. Dia di sini, aku bisa merasakan auranya. Jangan takut, kami akan mengoperasikan formasi mantra di sini. Dia pasti tidak akan bisa datang. Meski begitu, wajah semua orang dipenuhi teror. Seolah-olah itu bukan manusia, tapi monster yang hendak menyerbu dan mencabik-cabik mereka. Di labirin ini, arahnya terbalik dan kacau. Tidak peduli seberapa kuat perasaan seseorang terhadap arah, mereka tidak akan dapat menemukan arahnya. Meskipun ada matahari yang menggantung di atas kepala mereka, kemungkinan besar itu hanyalah ilusi dan penipuan. Bagi Li Qingshan, menemukan seseorang di tempat seperti itu bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum ditumpukan jerami. Dia tiba di depan batu aneh, mengangkat pedang iblis pengkhianat, dan menebasnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang Yin dan Yang, 5 elemen, atau 8 trigram, jadi sebaiknya dia menggunakan kekerasan untuk menerobos. Dengan dentang, pedang iblis pengkhianat memantul dari batu aneh itu, bahkan tidak meninggalkan bekas. Labirin sepanjang beberapa puluh kilometer ini adalah satu kesatuan. Bahkan dengan ketajaman pedang iblis pengkhianat, tidak akan mudah untuk ditembus. Li Qingshan mengerutkan alisnya. Dia mengangkat pedang iblis pengkhianat dengan tangan kanannya dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kirinya. Pedang iblis pengkhianat mengeluarkan dengungan kecil saat mata jahatnya menatap lurus ke arah batu aneh itu. Dengan satu tebasan, batu aneh itu terbelah menjadi dua. Alis Li Qingshan masih berkerut, dan lingkungan sekitarnya berputar dan berubah, tetapi labirinnya masih ada. Ada pun hati iblis yang berfungsi sebagai mata, ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Pertarungan ini menghabiskan banyak energi. Setiap medan pertempuran memiliki radius beberapa puluh kilometer, dan mungkin terdapat puluhan ribu batu aneh ini. Jika dia menebangnya satu per satu, dia yakin bahwa dia pada akhirnya akan mampu menghancurkan pengoperasian formasi sihir. Namun, berapa lama dia harus menebangnya? Tidak hanya itu, itu pasti akan membuang banyak waktu dan energi, dan dia juga harus menghabiskan energi iblis dari hati iblis. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan meminta beberapa orang dari sekolah yin yang untuk membantu saya menghancurkan formasi ini. Li Qingshan merenung, tetapi dia juga mengerti bahwa ini hanyalah sebuah pemikiran. Walaupun dia tampak seperti pahlawan yang telah menyelamatkan semua orang, dia juga seorang fanatik yang telah menjalin perseteruan mematikan dengan si king. Mungkin tidak banyak orang yang bersedia berhubungan dengannya dan melawan si king. Meskipun dia tidak bisa menolak untuk membantunya, dia tetap merasa sangat tidak nyaman. Dia memikirkan bagaimana Liu Changqing dan yang lainnya hampir terbunuh, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Inilah ketidakberdayaan orang yang lemah. Li Qingshan tidak mau memaksa mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertarungannya. Penyuruh memiliki kemampuan keberuntungan ilahi. Sebaiknya aku mencobanya dan melihat apakah aku bisa menghancurkan formasi ini. Li Qingshan memikirkan sesuatu, dan sosok penyuruh di lautan kesadarannya tiba-tiba mulai bergerak. Prasasti mendalam di punggungnya saling bersilangan, masing-masing bersinar dengan cahaya menakjubkan seperti riak yang menyatu secara mendalam. Pada akhirnya, itu membentuk riak besar, menyebar ke segala arah dengan Li Qingshan sebagai pusatnya. Riaknya tidak terlihat. Itu bukan cahaya, juga bukan perasaan jiwa. Sebaliknya, itu berisi hukum-hukum dunia yang mendalam. Saat Li Qingshan merasa agak bingung, setitik cahaya tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Itu adalah susunan ilusi dari formasi labirin. Jika seseorang yang memahami formasi, mereka dapat menghitung poin penting dari keseluruhan formasi, hukum operasi, dan seterusnya hanya dari gambaran ilusi saja. Itu seperti seorang musafir yang telah mendapatkan peta. Kemanapun mereka ingin pergi, itu akan sangat mudah. Namun, Li Qingshan masih bingung. Saya tidak memahaminya sama sekali. Sebagai hasilnya, dia terus memberi kekuatan pada penyuruh, dan tulisan mendalam pada cangkang mendalam penyuruh mulai berputar sekali lagi. Li Qingshan menjadi agak linglung. Dia menganggup dari waktu ke waktu dan bergumam pada dirinya sendiri. Oh, begitu. Aku mengerti sekarang. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya lagi. Wajahnya sudah dipenuhi senyuman, dan dia melangkah maju dengan percaya diri, berjalan ke kedalaman labirin. Langkah kakinya kadang bergerak ke kiri dan ke kanan, kadang maju dan mundur. Dia tidak ragu sama sekali, tapi dia mendekati pusat labirin dengan tegas. Dia tidak mengambil satu langkah pun yang tidak perlu. Di tengah labirin, terjadi kepanikan. Oh tidak, dia mendekat. Jangan panik. Dia mungkin hanya berlarian di labirin. Dia tidak akan bisa sampai di sini karena keberuntungan. Tidak, dia mendekat dengan sangat cepat. Dia pada dasarnya berjalan dalam garis lurus. Dia sudah melihat melalui formasi. Kita harus bergerak cepat. Semua orang bertebaran seperti burung dan binatang. Tak lama kemudian, Li Qingshan tiba. Dia tersenyum. Kamu benar-benar lari cepat. Baru saja, dia meminjam kekuatan penyuruh untuk menyimpulkan hukum pengoperasian seluruh formasi, membersihkan semua rintangan. Hal ini sulit dipercaya oleh para pembudidaya biasa, tetapi tidak ada yang sulit bagi penyuruh yang berdiri sejajar dengan para dewa. Penyuruh lahir dengan penampakan dewa dan hantu. Di atasnya ada langit, di bawahnya ada bumi, dan di belakangnya ada bukit dan gunung. Prasasti yang dalam saling bersilangan membentuk kolom, dan lima lampu bersinar terang, sesuai dengan empat musim. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, tahu yang baik atau buruk, dan percaya tanpa kata-kata. Penyuruh tidak mempelajari ramalan formasi apapun. Semua ramalan formasi bukanlah penemuan yang diperoleh. Sebaliknya, itu hanyalah tiruan dari alam. Keberadaan penyuruh itu sendiri sesuai dengan alam. Itu, dilahirkan dengan pengetahuan. Ini juga berkat buah kebijaksanaan dari Raja Pohon Beringin. Meskipun hal itu tidak bisa membuat kultivasi seseorang meroket dan membuat mereka menjadi sangat cerdas, hal itu dapat mempengaruhi berbagai aspek tanpa disadari. Hal ini memungkinkan Li Qingxian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan penyuruh. Di tengah labirin ada ruang kecil kosong. Sebuah batu yang sangat besar dan aneh berdiri di tengahnya, mengalir dengan cahaya. Li Qingxian tahu bahwa batu aneh itu adalah inti dari formasi tersebut. Selama dia menghancurkannya, seluruh formasi akan kehilangan pengaruhnya dan berubah menjadi hutan batu biasa. Menghancurkan batu yang besar dan keras tersebut jelas bukan tugas yang mudah. Namun, apakah ada kebutuhan untuk menghancurkannya? Li Qingxian menekankan tangannya ke batu dan mengirimkan perasaan jiwanya ke dalamnya. Batu itu bersinar terang, menghasilkan kekuatan yang melawannya, tapi kekuatan itu segera diredam olehnya. Dia dengan paksa mengambil kendali labirin, dan seluruh labirin mulai beroperasi. Ketiga penggarap yayasan pendirian bergegas melewati labirin, tidak berani berhenti sejenakpun. Adapun praktisiki, mereka semua tertinggal. Jika mereka bisa mengulur waktu, itu akan menjadi berkah. Mereka memahami labirin dengan sangat baik, jadi mereka tidak ragu sama sekali saat maju dan mundur. Mereka menghitung bahwa mereka hanya perlu beberapa langkah lagi untuk mencapai pintu keluar labirin, tapi ketika mereka mengitari batu aneh, mereka semua memucat karena ketakutan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sebenarnya telah kembali ke tengah labirin. Keberadaan mimpi buruk berdiri di sana dengan pedang di tangan dan senyuman kejam di wajahnya. 662. Sebelum Li Qingshan, ketiga penggarap yayasan pendirian pada dasarnya tidak mampu melawan sama sekali. Li Qingshan mengakhiri hidup mereka dalam satu pukulan. Bahkan para penggarap yayasan pendirian pun seperti itu, jadi para praktisiki jelas berada dalam keadaan yang lebih buruk. Mereka berkeliaran di sekitar labirin sebelum akhirnya kembali ke Li Qingshan. Pada akhirnya, pedang itu meluncur ke tenggorokan seorang praktisiki, menghasilkan noda darah merah. Dengan itu, semua antek yang dikirim si Qing telah dibantai. Li Qingshan merasa nyaman dan mulai tertawa terbahak-bahak. Niat bertarungnya melonjak dan pembunuhannya melonjak, tetapi tanpa disadari ia juga bergabung dengan arena naga. Tiba-tiba, seluruh dragon arena berguncang. Tawa Li Qingshan terhenti. Warna merah darah di langit semakin lama semakin tebal, berubah menjadi merah darah dari biru-biru aslinya. Ia mulai berputar perlahan, membentuk pusaran berwarna merah darah yang terus-menerus menyebar ke segala arah hingga memenuhi seluruh langit. Dari kedalaman pusaran, terdengar teriakan yang tidak bisa didengar oleh telinga. Itu hanya bisa dirasakan dengan hati. Itu seperti satu juta tentara terlibat dalam pertempuran berdarah di hutan belantara. Tidak ada kawan, yang ada hanya musuh. Tidak ada yang takut, tidak ada yang mundur. Mereka hanya terus mengayunkan senjatanya dan maju hingga orang terakhir yang tersisa berdiri di medan perang, menikmati kemenangan gemilang ini sendirian dan mengeluarkan teriakan histeris seperti itu ke langit. Setiap orang yang mendengar tangisan itu akan gemetar dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Itu adalah ketakutan dan keinginan. Di lautan kesadarannya, iblis harimau tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Keinginannya untuk berperang dan membantai tiba-tiba menjadi sangat kuat. Tidak peduli siapa musuhnya, mereka bersedia melawan mereka. Melalui pembunuhan dan pembunuhan, ia bisa mengalami kehidupan yang berdarah panas. Seolah-olah inilah makna keberadaannya. Li Qing San mengangkat alisnya. Penyuruh melepaskan rasa ketidakpedulian dan ketenangan, menenangkan dan melemahkan hati pembantaian ini. Kemudian dia menggunakan patung penindas iblis, membiarkan hati iblis melahap sifat iblis yang tidak dapat ditekan ini dengan sekuat tenaga. Ini pada dasarnya adalah suplemen terbaik untuk hati iblis. Hanya dengan cara itulah dia nyaris tidak bisa menekan iblis harimau itu. Inilah kekuatan dari alam asura. Arena naga saat ini sedang bertransformasi menjadi lapangan asura. Awalnya, kupikir aku bisa menghentikan si Qing menyempurnakan lapangan asura jika aku menenangkan perang, tapi menurutku dia tidak akan berhasil. Li Qing San mengerti. Dia pernah mengirimkan akal ilahi ke alam hantu lapar, salah satu dari enam jalan reinkarnasi. Dia telah merasakan kejutan dari keheningan mutlak, yang merupakan panggilan dari seluruh dunia. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada akhirnya, kekuatannya sendirilah yang memfasilitasi transformasi ini. Niat membunuh dan niat bertarung yang dikeluarkan oleh demon harimau jauh melampaui para pembudidaya biasa. Justru itulah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan lapangan asura, seperti sebuah kunci. Dia membuka pintu ke dunia asura dan membiarkan dunia asura turun. Tidak baik, saya harus cepat kembali. Li Qing San mengumpulkan mayat dan ratusan kantong harta karun dari praktisi Ki, lalu bergegas keluar dari labirin dan kembali ke arena aslinya. Dia segera mendengar suara pertempuran. Nyanyian sutra dan suara sitar semuanya tenggelam oleh teriakan perang dan tidak terdengar lagi. Ribuan prajurit Ki terlibat dalam pertempuran yang hirup pikuk, yang sepuluh kali lebih intens daripada pertempuran baru saja. Bahkan keinginan paling dasar untuk bertahan hidup telah lenyap. Mereka mengacungkan senjatanya dan menyerang orang-orang di samping mereka, tapi mereka mengabaikan pedang dan pedang yang ditujukan ke organ vital mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka harus membunuh. Bahkan jika itu hanya sebagian dari keinginan dari alam asura, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh keinginan praktisi Ki. Dan bukan hanya praktisi Ki saja. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan beberapa penggarap pendirian yayasan menjadi resah dan gelisah. Niat membunuh melonjak ke awan saat pusaran berwarna darah di langit berputar semakin cepat. Pertarungan di darat menjadi semakin hirup pikuk. Mata seorang penggarap yayasan pendirian memerah ketika dia melambaikan pedangnya dan meraung. Berhenti. Berhenti. Kalian semua, berhenti. Dengan lambayan tangannya, busur cahaya kemasan melesat dan membelah beberapa praktisi Ki menjadi dua. Sekarang setelah dia mulai membunuh, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan menyerbu ke medan perang, membunuh tanpa peduli pada dunia. Situasinya benar-benar di luar kendali. Namun, Li Qingshan tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia berteriak atau seberapa keras dia membunuh, dia tidak dapat menghentikannya. Karena dia tidak bisa menghentikannya, maka dia tidak akan menghentikannya. Dia bukanlah pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia. Itu cukup baginya untuk melindungi orang-orang yang dia kenal. Saat pusaran tersebut berputar terus-menerus, batas antara berbagai medan perang hancur, dan berbagai medan bergabung bersama untuk membentuk medan perang besar yang lebarnya beberapa ratus li. Li Qingshan terbang ke tengah medan perang dan berdiri di Menara Penindas Iblis. Dia memanggil Liu Changqing dan yang lainnya, ikuti saya. Kemudian, dia menyingkirkan Menara Penindas Iblis dan terbang ke kejauhan. Dia mengalihkan pandangannya ke medan perang dan melihat wajah yang dikenalnya. Meskipun berlumuran darah, dia masih tahu bahwa itu adalah Hao Pingyang dari klan Mohis. Dia mengayunkan meriam naga kuning dan bertarung sengit melawan seseorang. Rantai Penindas Iblis terentang dan melingkari dirinya, menariknya kembali. Dia kemudian melihat lilong dari klan pertanian dan menariknya ke atas juga untuk mencegahnya mati dalam pertempuran yang kacau itu. Di saat yang sama, dia juga menyelamatkan beberapa murid dari sekolah novel. Ketika Liu Changqing dan yang lainnya melihat Li Qingshan, mereka seolah-olah telah menemukan pilar penyangga. Mereka menjaga pikiran mereka dan mengikuti di belakangnya. Selama para pembudidaya lainnya masih memiliki rasionalitas, mereka segera mengikuti dan bergegas keluar dari rawa besar ini. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan Li Qingshan, mereka juga bergegas ke medan perang, membawa dua praktisiki bersama mereka saat mereka melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan murid mereka sendiri. Namun, dalam proses menyelamatkan murid-murid mereka, mereka pasti diserang. Beberapa petani tidak bisa menahan diri untuk melakukan serangan balik. Serangan balik ini menyebabkan niat membunuh mereka membaras seperti api, dan mereka tidak dapat lagi menekannya. Mereka bahkan lupa tujuan mereka menyelamatkan murid-muridnya dan terjatuh ke medan perang. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang menarik mereka ke dalam, penggiling daging ini. Meskipun para penggarap yayasan pendirian kuat, energi spiritual mereka tidak ada habisnya. Paling banyak, mereka dapat membunuh lebih dari seratus praktisiki sebelum mereka dikepung dan dibunuh oleh praktisiki yang hirup pikuk. Hanya ketika mereka berada lebih dari 50 km jauhnya dari medan perang dan tidak dapat lagi mendengar teriakan pertempuran barulah Li Qingxian berhenti. Baru saja, dia melihat para penggarap di belakangnya. Hanya sekitar 100 orang yang tersisa. Praktisiki semuanya tidak sadarkan diri. Mereka semua pingsan, karena mereka akan menyerang dan bertarung segera setelah mereka sadar. Alhasil, hanya sekitar 20 orang yang masih sadar. Alhasil masing-masing dari mereka berkerut dan masih terguncang. Pada saat yang sama, mereka terus-menerus menekan niat bertarung dan niat membunuh yang muncul di dada mereka, yang membuat mereka tampak sangat menderita. Semua orang memahami satu hal. Komunitas budidaya di Komando Ruyi pada dasarnya sudah selesai untuk saat ini. Li Qingxian telah melihat banyak hal, dan dia bisa menekan niat membunuhnya, jadi dia masih terlihat sangat tenang. Dia memanggil menara penindas iblis lagi dan melemparkan praktisiki yang tidak sadarkan diri ke dalamnya. Itu agak sempit, tapi mereka mungkin tidak keberatan. Sejauh mata memandang, Dragon Arena tersaji secara utuh. Ada Gletser, Danau, dan Gurun. Li Qingxian memikirkan sesuatu. Karena penyuruh dapat membuat labirin sebesar itu, apakah ia dapat mengetahui cara kerja Arena Naga dan menemukan jalan keluarnya? Dia juga telah mempelajari jalur paling dasar dalam menempa artefak di seratus aliran pemikiran. Dia tahu bahwa menempa artefak spiritual dipenuhi dengan berbagai jimat dan prasasti. Sedangkan untuk menempa artefak misterius, ia mengukir formasi yang lebih rumit untuk mencapai efek yang lebih kuat. Li Qingxian segera menyalakan penyuruh dan mulai turun. Riak tak kasat mata meluas ke sekeliling. Di atas lautan kesadarannya, titik cahaya berbintang muncul. Dalam keadaan linglung, Gletser dan Danau semuanya lenyap, hanya meninggalkan prasasti yang berkibar dan formasi yang beroperasi. Setiap formasi sepuluh kali lebih rumit daripada labirin, dan semuanya terhubung satu sama lain, sehingga kompleksitasnya berlipat ganda. Itu seperti mesin yang presisi, di mana setiap formasi adalah sebuah roda gigi. Mereka bekerja sama dan berputar bersama. Ini adalah arena naga yang hanya bisa ditempa oleh kerajaan sia besar. Misteri dan kerumitannya telah melampaui imajinasi Li Qingxian. Jika dia ingin mengetahui cara kerjanya, setengah tahun saja mungkin tidak cukup. Setelah keterkejutannya, dia segera menghilangkan pikirannya dan berkelana ke tengah-tengah arena naga. Karena dia tidak dapat memperolehnya, dapatkah dia menemukan pusatnya dan menghancurkannya sepuasnya? Tiba-tiba, dia melihat dua kekuatan terus-menerus bentrok di tengah-tengah arena naga, bersaing untuk menguasai arena naga. Salah satunya jelas adalah si Qing, sementara yang lainnya adalah kekuatan yang dipenuhi keheningan mematikan. Li Qingxian bahkan lebih mengenalnya. Moyu, kenapa orang ini ada di sini juga? Pantas saja si Qing tidak mau menggangguku. Melihat musuh-musuhnya bertarung sampai mati jelas merupakan sesuatu yang membahagiakan. Namun, tidak peduli musuh mana yang berakhir di lapangan Asura, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang akan mereka hadapi, jadi tidak ada yang bisa membuat mereka bahagia. Padahal, ini mungkin kesempatan bagus. Mata Li Qingxian berbinar, tapi dia tidak membuat mereka khawatir. Dia dengan sabar menunggu mereka bertarung sampai kelelahan. Hua Chenglu melihat Li Qingxian menatap kekejauhan dengan bingung. Dia bertanya, Kakak Li, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Qingxian melihat betapa dia khawatir, tapi dia masih bisa mempertahankan sikap yang relatif tenang. Efek dari pemberian kebijaksanaan benar-benar mengejutkan. Kalau tidak, dengan temperamen aslinya, dia akan pingsan dan dilempar ke menara penindas iblis. Dia tersenyum. Sepertinya tidak ada bahaya saat ini. Kita tunggu dan lihat saja. Pengaruh lapangan Asura bisa dianggap sebagai pembatas, sehingga para penggarap yayasan pendirian tidak cukup untuk saling membunuh secara gila-gilaan. Tentu saja, itu berdasarkan premis bahwa mereka tidak bisa bertarung dengan orang lain. Akan lebih baik jika mereka tidak melihatnya, apalagi memikirkannya. Seolah-olah setiap orang memiliki nafsu. Jika mereka secara pribadi menyaksikan, pertarungan Daemon akan sangat mudah untuk memicu nafsu ini, dan akan lebih mudah untuk mengendalikannya. Hua Chenglu melihat senyum santainya dan merasa sangat nyaman. Setelah tempat ini sepenuhnya diubah menjadi lapangan Asura, Asura mungkin akan turun. Han Tiyi tiba-tiba berkata. Armornya sebagian besar rusak, tapi dia masih terlihat sedingin baja. Dia berdiri di sana tegak seperti tombak di tangannya. Namun, nyala api berkobar di kedalaman matanya. Sebagai murid sekolah militer yang menekuni jalur pembantaian, pengaruh lapangan Asura terhadap dirinya sebenarnya tidak terlalu besar. Pengembangan sekolah militer selalu menekankan pada pengendalian kemauan seseorang. Di medan perang, jelas lebih mudah bagi para veteran untuk tetap tenang dibandingkan anggota baru. Terlebih lagi, aura yang merasuki tempat ini memberinya rasa keakraban. Alam Asura selalu menjadi rumah yang dicari oleh semua murid militer. Hanya jiwa pejuang sejati yang bisa menghindari penghakiman alam neraka setelah mereka mati dan memulai pertempuran dan pembantaian tanpa akhir di alam Asura. Tentu saja, bagi orang awam, ini mungkin tidak ada bedanya dengan siksaan di neraka. Ayahnya saat ini berada di lapangan Asura milik Jenderal Besar Raja, sementara pamannya mungkin sedang bertarung di suatu tempat di alam Asura saat ini. Mengikuti jejak ayahnya, hatinya membara dengan semangat juang, namun ia juga merasakan kedamaian yang berbeda. 663 Enam alam samsara dibagi menjadi alam surgawi, alam manusia, alam Asura, alam hantu lapar, alam hewan, dan alam neraka. Alam hewan juga dikenal sebagai alam binatang daemonik, dunia tempat semua daemon hidup. Kata, binatang, adalah salah satu bentuk cemohan. Misalnya, naga dan gajah di bawah dewa dan Buddha memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi jika mereka menyinggung tuannya, mereka akan dikutuk sebagai binatang keji. Enam alam samsara dibagi menjadi tiga alam baik dan tiga alam jahat. Tiga alam baik adalah surga, manusia, dan Asura. Tiga alam jahat adalah hewan, hantu lapar, dan neraka. Namun, meskipun Asura adalah alam yang baik, ia tidak sebaik surga, itulah sebabnya ia bukanlah surga. Jalan kepahitannya bahkan lebih besar daripada jalur manusia, sehingga kadang-kadang ia terdaftar di antara tiga alam jahat, yang secara kolektif dikenal sebagai empat alam jahat. Di enam alam samsara, Li Qingshan telah menyaksikan kekuatan alam hantu lapar. Mayat raja yang belum mengeluarkan kekuatan penuhnya telah memberikan pukulan telak bagi komunitas budidaya di seluruh Komando Rui. Dia tidak terlalu memahami dunia Asura. Yang dia tahu hanyalah bahwa ini adalah dunia yang penuh dengan pertempuran dan pembantaian. Menurut apa yang dia ketahui, Asura memiliki kekuatan yang besar dan termasuk dalam kategori hantu dan dewa, namun karena sifatnya yang suka berperang dan haus darah, mereka kurang memiliki kebajikan, sehingga mereka adalah dewa yang jahat. Legenda mengatakan bahwa laki-laki Asura sangat pendendam, sedangkan perempuan sangat cantik. Mereka sering bermusuhan dengan sakra, penguasa alam surga. Mereka bertarung tanpa henti, tetapi mereka lebih sering kalah daripada menang. Aku ingin melihat seperti apa rupa Asura. Li Qingshan tersenyum. Darah seperti perang mengalir ke seluruh tubuhnya. Bukankah alasan mengapa dia bekerja keras berkultivasi untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dia lihat di desa pegunungan? Dia jelas ingin melihat balapan yang agak misterius ini. Dan, dia ingin memberi kejutan pada si Qing dan Mo Yu. Dia pasti tidak bisa keluar sekarang. Saya juga. Han Tiyi samar-samar bisa merasakan bahwa dia hampir mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Dia juga sangat ingin melawan Asura yang legendaris. Kalian berdua bajingan yang suka berperang. Hua Chenglu berkata tanpa daya. Li Qingshan dan Han Tiyi saling berpandangan dan tersenyum. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang sama. 100 km jauhnya, pertempuran telah mencapai klimaksnya. Bahkan udaranya berubah karena pembunuhan yang menghanguskan, karena ini adalah pertempuran yang kacau tanpa mempedulikan resikonya. Dalam waktu singkat, lebih dari seribu petani tewas dalam pertempuran. Lebih dari seribu petani tewas dalam pertempuran. Mayat mereka berserakan di tanah dalam radius 10 mil, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Pusaran di langit berputar semakin cepat, seperti mata aneh yang menatap pertempuran di tanah. Tiba-tiba, di bagian terdalam pusaran air, sesosok tubuh turun dari langit, dengan cepat jatuh menuju pusat medan perang. Itu Asura. Mata Li Qingshan sangat tajam. Dia melihat sosok itu dengan sekali pandang. Itu adalah Asura laki-laki. Tubuh bagian atasnya ditutupi dengan warna merah darah, dan tubuhnya begitu kuat hingga tampak seperti diukir dari batu merah. Tubuh bagian bawahnya ditutupi baju besi rot kuningan. Wajah-wajah ganas terukir pada mereka, dan di tangan mereka ada sepasang tongkat besi persegi yang ditutupi lapisan cahaya berdarah. Alam Naga Iblis Tiset Asura-Asura, dan Dao, dan Asonik Yun Asura Asenki, Raja, sebagai asik, sebagai asonik, sebagai, 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 dan, dia, asik, dan, dan, sebagai, 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 asas, sebagai, dan, dan, sebagai. Asura-Asura ini belum mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama. Dia tidak tertarik pada lawan seperti itu. Pada awalnya, keberadaan yang terlalu kuat tidak bisa masuk. Ada penghalang takasat mata antara kedua dunia tersebut. Pada awalnya, tidak ada makhluk kuat yang bisa masuk. Ada penghalang takasat mata antara kedua dunia tersebut. Berbeda dengan legenda, Asura-Asura ini tidak jelek. Dia memiliki rambut abu-abu yang berantakan, tapi dia terlihat agak bermartabat. Tampaknya legenda tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, dan senyuman aneh muncul di wajahnya. Dengan budidaya Asura-Asura ini, dia akan terluka parah jika dia tidak jatuh hingga mati, kecuali dia mengetahui beberapa mantra terbang. Dia kemungkinan besar akan dipotong-potong oleh para penggarap dalam sekejap. Kemisteriusan dan keagungan apa yang dimilikinya. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat Asura tiba-tiba mengayunkan pentungan gandanya dan dengan keras menyerang kekosongan. Dengan keras, udara meledak, dan kecepatan turunnya sedikit melambat. Di saat yang sama, tubuhnya terentang, dan potongan otot seperti batu tiba-tiba mengalir seperti air. Dia terus-menerus membuat gerakan halus, menggerakkan aliran udara. Gada gandanya diacungkan menjadi bola. Kelihatannya berantakan, tapi terkoordinasi dengan setiap gerakan tubuhnya, memperlambat kecepatan turunnya. Senyuman di wajah Li Qingshan menghilang, digantikan oleh kekaguman dan sedikit kewaspadaan. Di sampingnya, mata hantii menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Untuk bisa mencapai hal ini tanpa mengandalkan mantra apapun dan hanya mengandalkan skill fisik, sungguh luar biasa. Li Qingshan percaya bahwa jika dia memiliki fisik yang sama dengan Asura ini, dia mungkin bisa melakukan hal yang sama, tapi dia tidak akan bisa melakukannya semudah dia. Meskipun dia pandai bertarung, yang terpenting adalah situasi strategis secara keseluruhan, atau pemahaman taktik lokal. Meskipun dia sering tampil luar biasa dalam pertempuran, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa gerakannya sangat luar biasa. Dia baru berkultivasi selama sekitar 10 tahun, dan dia mengembangkan beberapa teknik pada saat yang sama, mencakup tiga ras, manusia, iblis, dan iblis. Di mana dia bisa meluangkan waktu untuk mempelajari dan memoles perubahan dalam gerakannya. Beberapa hal sulit ditebus dengan bakat. N kecil sepertinya memiliki kemampuan pemahaman yang menantang surga, dimaksud pedang dari kaligrafi tiga absolut hanya dengan melihatnya sekali, tapi itu karena pendidikan ketat selama bertahun-tahun di istana pengawas prefektur. Meskipun dia untuk sementara waktu melupakan ingatannya, ada beberapa hal yang telah terpatri dalam nalurinya. Li Qingshan, sebaliknya, tidak memiliki kesempatan seperti itu. Ia menganut prinsip, satu orang dapat mengalahkan 10 orang. Daripada menyempurnakan gerakannya, dia mungkin juga meningkatkan kultivasinya dan menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, setelah melihat asura ini, dia berhenti meremehkannya. Jika asura biasa memiliki keterampilan yang luar biasa, mungkin akan lebih menakjubkan jika itu adalah asura yang kuat. Tidak boleh dilupakan bahwa selain, satu orang bisa mengalahkan 10 orang, ada juga pepatah yang mengatakan, empat ons bisa mengatasi seribu kati. Keterampilan absolut sama dengan kekuatan absolut, keduanya memberikan keuntungan luar biasa dalam pertempuran. Melihat asura telah menghilang ke Cakrawala, Li Qingshan dan Han Tiyi terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya untuk melihat bahwa asura telah mendarat di tengah medan perang. Masih ada beberapa ribu petani yang bertarung di medan perang. Pendaratannya seperti setetes air yang jatuh ke laut, tidak mampu menimbulkan riak apapun. Asura meletakkan kakinya di tanah, memandang ke bawah keseluruh medan perang seperti singa yang berpatroli di wilayahnya. Seorang pria yang lebih tinggi darinya muncul di belakangnya. Otot-ototnya menonjol, dan terlihat jelas tonjolan di dahinya. Li Qingshan sebenarnya pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia adalah kakak laki-laki tertua dari Gunung Badak Bertanduk, yang telah bersaing dengannya dalam hal kekuatan beberapa tahun yang lalu. Namun, peruntungannya sepertinya tidak terlalu bagus, karena dia belum berhasil menembus ranah yayasan pendirian selama beberapa tahun. Mungkin karena persaingan yang dia alami itulah yang belum dia pecahkan. Namun, dia pada dasarnya telah melalui cobaan pertempuran. Tubuhnya menjadi lebih kuat, dan auranya menjadi semakin tajam. Jika Li Qingshan menghakiminya, dia dapat dianggap sebagai master puncak di antara praktisiki. Kakak laki-laki tertua dari Gunung Badak Bertanduk memuntahkan dua hembusan gas putih dari lubang hidungnya, dan seperti badak yang marah, dia langsung menyerang Asura. Lampu merah menyala di mata Asura, dan dalam sekejap, ekspresinya menjadi sangat ganas. Lubang hidungnya melebar, dan sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Dia tampak marah sekaligus tertawa. Dalam sekejap, dia telah berubah dari manusia normal menjadi binatang buas. Li Qingshan segera mengerti mengapa laki-laki Asura dikatakan sangat jelek. Itu bukanlah keburukan yang menjijikkan, tapi keburukan yang menakutkan. Dia tidak bisa menahan senyum. 664 Pusaran berwarna merah darah berputar di langit. Li Qingshan dan Han Tiyi berdiri berdampingan di atas bukit, menatap medan perang di bawah. Dua seberkas cahaya terbang dari belakang. Mereka adalah Hua Sengzhan dan saudara perempuannya. Mereka khawatir akan keselamatan mereka, dan mereka cukup percaya diri dengan ketabahan mental dan kultivasi mereka, jadi mereka bergegas. Li Qingshan menunjuk ke medan perang dan berseru sambil tersenyum, lihat, pemandangan seperti ini jarang terjadi. Hua Sengzhan menatap ke kejauhan. Dalam seruan pertempuran yang mengguncang bumi, berbagai warna cahaya terus-menerus berkedip, ledakan api, dan benturan pedang dan pedang membentuk paduan suara yang menggetarkan jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik ke dalamnya dan bertarung sampai mati. Dia segera menenangkan diri dan melihat ke arah Hua Chenglu di sampingnya. Dia jauh lebih tenang. Tiba-tiba, dia menghela nafas dalam. Setelah mengetahui identitas Li Qingshan yang lain, dia tidak lagi berpikir untuk bersaing dengannya. Adapun Hantiyi, dia telah berteman baik dengannya selama bertahun-tahun. Tingkat kultivasi Hantiyi selalu lebih baik. Bahkan ketika dia terjebak di lapisan ke-10 selama bertahun-tahun, dia masih berhasil di Yayasan Pendirian terlebih dahulu. Namun, dia berhasil menyusul dan hendak menerobos ke pertengahan Yayasan Pendirian. Sekarang, bahkan saudara perempuannya, yang dia lihat tumbuh tanpa bakat apapun, telah melampaui dirinya dalam kultivasi. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan dia tidak kecewa sama sekali. Dia memutuskan untuk berkultivasi dengan benar begitu dia kembali. Bisakah kamu menyelamatkan lebih banyak orang? Hua Cheng Lu Enggan, ada beberapa orang yang dia kenal di medan perang. Li Qingshan percaya dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk orang asing ini, tapi dia masih harus memperhatikan pertarungan antara Si Qing dan Mo Yu di pusat arena naga setiap saat. Bagaimana dia bisa berminat untuk melakukan hal ini? Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Hantiyi berkata, sudah terlambat. Mereka telah sepenuhnya berasimilasi dengan kehendak alam Asura. Namun, setelah mereka mati dalam pertempuran, mungkin jiwa mereka dapat kembali ke alam Asura. Hua Cheng Lu bertanya, apakah itu Asura? Di tengah medan perang, Asura tiba-tiba berputar dengan anggun, menimbulkan awan debu. Kakak senior pertama dari gunung badak bertanduk terlewatkan. Gada logam itu bersiul di udara dan menghantam punggungnya dengan keras. Dia terhuyung beberapa langkah ke depan dan jatuh ke tanah. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sedikit. Bagi seorang kultifator pemarah seperti saudara magang senior tertua di gunung badak bertanduk, senjata tumpul seperti itu tidak akan banyak berpengaruh. Ambil contoh langkah ini, hanya saja kakak magang tertua gunung badak bertanduk telah gelisah oleh aura pembunuh dan kehilangan akal sehatnya, menyebabkan seluruh tubuhnya penuh dengan celah. Tidak bisa dikatakan indah. Benar saja, kakak tertua gunung badak bertanduk meraung dan berbalik untuk bertarung lagi, namun dia hanya berhasil membalikkan separuh tubuhnya. Bagian bawah tubuhnya tampak membeku, tidak bergerak. Saat dipukul, terdengar suara retakan yang tajam. Tidak ada yang mendengarnya karena tenggelam oleh pemukulan yang kejam. Tulang punggungnya patah. Li Qingshan sedikit terkejut. Meskipun tulang belakang adalah bagian penting dari tubuh manusia, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan dengan mudah. Dia dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Sama seperti bagaimana pedang iblis pengkhianat bisa melihat kekurangan suatu benda, tulang belakangnya tidak bisa dihancurkan. Ekspresi dan aura Asura mendekati kegilaan, tapi serangannya sangat tepat, jelas bahwa ini adalah jurus mematikan yang telah dilakukan berkali-kali. Terlebih lagi, dia jelas sangat familiar dengan tanda-tanda vital dan kelemahan semua jenis musuh. Hanya dengan satu gerakan, dia telah mengalahkan lawan yang budidayanya setara dengan miliknya, dan dari sudut pandang tertentu, bahkan sedikit lebih kuat. Dia melakukannya seolah-olah itu ringan, itu sangat mudah. Asura menyeringai jahat saat dia memukul tempat yang sama dengan tongkatnya lagi. Mata kakak magang tertua gunung badak bertanduk melebar saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Asura mengangkat tongkatnya yang lain, dan seolah memukul batu, dia memukulkannya lagi dan lagi ke tubuh kakak magang tertua gunung badak bertanduk. Setelah memukulnya beberapa lusin kali, darah menyembur keluar, dan kakak magang tertua gunung badak bertanduk akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap. Praktisiki lainnya bereaksi, merasa gelisah dengan aura Asura, mengacungkan senjata mereka untuk membunuhnya. Aura pembunuh Asura semakin berkembang. Alih-alih mundur, dia malah menyerang. Kedua tongkatnya berayun dengan liar, segera memicu angin puyuh pembantaian. Yang dilihat Li Kingshan hanyalah serangan Asura yang kejam. Tidak ada polanya, tapi setiap serangannya tepat dan efektif. Itu semua adalah gerakan membunuh yang diasah melalui pembantaian tanpa akhir. Pada dasarnya semua praktisiki yang bentrok dengannya meninggal dalam satu gerakan. Beberapa saat kemudian, beberapa orang lagi tewas karena tongkat logamnya. Namun, dalam pertarungan kacau seperti ini, mustahil baginya untuk muncul tanpa cedera kecuali dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Beberapa luka dalam muncul di tubuhnya, tapi tidak mengeluarkan darah. Sebaliknya, mereka sembuh dengan cepat. Tidak kusangka Asura level rendah seperti dia memiliki vitalitas sebesar itu. Sungguh mengesankan, jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Li Qingshan mengusap dagunya. Asura seperti itu bahkan lebih kuat daripada beberapa penggarap yayasan pendirian yang tidak ahli dalam pertempuran. Jika sekte seperti sekte awan dan hujan yang terutama mempraktikan seni pesona, tidak aneh jika Asura membunuh mereka. Itulah tubuh Asura yang tak mati. Dikatakan bahwa Asura yang kuat bahkan dapat terlahir kembali dari setetes darah. Hanti menyebutkan semua yang dia ketahui tentang Asura. Terlahir kembali dari setetes darah. Menarik. Kata Li Qingshan. Dia percaya bahwa begitu dia mengembangkan kitab suci Nirvana Phoenix ke tingkat tertentu, dia juga bisa terlahir kembali dari setetes darah. Saat dia mengatakan itu, Asura lain turun dari langit, diikuti Asura ketiga, keempat. Semakin banyak Asura memasuki medan perang, bekerja sama dengan sangat cepat. Kerja tim mereka sangat indah, mengubah mereka menjadi pasukan yang semakin tak terhentikan. Mereka membagi medan perang dan membantai para praktisiki yang hirup pikuk secara sembarangan. Ekspresi Hua Sengshan sedikit berubah. Bahkan dia harus melarikan diri dari pasukan Asura seperti itu. Li Qingshan menanyakan pertanyaan lain kepada Han Tiyi, Jika saya memiliki lapangan Asura, bisakah saya memanggil Asura untuk bertarung demi saya? Jika itu masalahnya, ini akan menjadi pasukan yang tidak ada habisnya. Jika Asura yang lebih kuat dipanggil, bahkan dia akan kesulitan menghadapinya. Saya tidak tahu, tapi itu mungkin. Kata Han Tiyi, meskipun Jenderal Agung memiliki lapangan Asura, namun lapangan itu sudah terlalu lama damai. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya secara pribadi menggunakan lapangan Asura untuk bertarung. Pertempuran itu dengan cepat berakhir. Semua praktisiki terbunuh, tetapi tidak ada satupun Asura yang tewas dalam pertempuran. Asura yang turun dari langit sudah mencapai seratus. Mereka berdiri di antara tumpukan mayat dan lautan darah. Mereka memejamkan mata, dan gumpalan energi darah yang meresap ke dalam medan perang diserap ke dalam tubuh mereka. Warna kulit mereka menjadi lebih merah. Dengan gemuruh guntur, kesengsaraan surgawi yang ada di mana-mana tiba-tiba turun. Sambaran petir menyambar salah satu Asura, dan Asura lainnya berhamburan. Tampak rasa iri dan kewaspadaan muncul di mata mereka saat mereka mengelilingi Asura itu. Satu kesengsaraan surgawi jelas tidak mampu menimbulkan ancaman apapun terhadap makhluk hidup seperti itu. Asura itu berhasil melewati masa kesengsaraan dan menjadi Jenderal Asura. Namun, dalam sekejap, seratus Asura menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka mengepung dan menyerang Asura yang baru saja melewati kesengsaraan surgawi. Li Qingshan juga sangat terkejut dengan perubahan ini. Saat ini, mereka masih bisa bekerja sama. Mengapa mereka tiba-tiba mulai saling membunuh? Asura itu berulang kali berada dalam bahaya, hampir terbunuh. Bahkan salah satu lengannya terpotong, dan lehernya hampir terpotong menjadi dua. Tubuhnya dipenuhi luka berat, jika dia manusia, dia pasti sudah mati sepuluh kali lipat. Namun dia mengandalkan tubuh abadi Asura untuk bertahan hidup. Dengan sangat cepat, dia beradaptasi dengan perubahan kekuatan setelah melewati masa kesengsaraan dan perlahan membalikkan keadaan. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, dia menggunakan satu lengannya untuk membunuh beberapa Asura. Lengannya yang patah juga tumbuh, semakin tak terhentikan. Pertempuran antara para Asura membuka mata Li Qingshan. Beberapa saat kemudian, Jenderal Asura itu lebih unggul. Para Asura tiba-tiba berhenti dan berlutut ke arah Jenderal Asura itu, mengakui dia sebagai pemimpin mereka. Jenderal Asura tampak puas. Dia melambaikan tangannya, dan para Asura berdiri. Mereka berkumpul di belakangnya. Jika dikatakan bahwa mereka baru saja bertempur sendirian, maka mereka telah sepenuhnya membentuk pasukan sekarang. Jenderal Asura memandang Li Qingshan dan yang lainnya dengan mata merah, berteriak, Apakah kamu sudah cukup melihat? Ayo berjuang. Itulah yang aku pikirkan. Hanti melompat turun dari bukit dan menusupkan tombaknya ke depan seperti seekor naga. Hanya melihat. Li Qingshan mengangkat tangannya untuk menghentikan Hua Sengshan dan adiknya yang hendak menyerang. Dia sudah sedikit memahami cara Asura bertarung dan membunuh. Jika tidak ada kecelakaan, Asura itu tidak akan bergantung pada kekuatan Asura lainnya. Benar saja, ketika Jenderal Asura melihat Hanti menyerangnya sendirian, dia mengayunkan kapak perangnya dan bergegas maju. Ratusan Asura di belakangnya tetap tidak bergerak, hanya menonton. Dalam sekejap, pandangan mereka bertemu. Tombak dan kapak perang saling bertabrakan berkali-kali, menyebabkan percikan api berterbangan. Begitu Hanti menyerang, dia terus-menerus ditekan dan dirugikan. Meskipun dia telah melewati kesengsaraan pertamanya selama beberapa tahun, dia benar-benar ditekan oleh Jenderal Asura yang baru saja melewati kesengsaraannya. Jika Hanti, yang berasal dari sekolah militer dan mahir bertarung, sudah berada dalam kondisi seperti itu, seorang penggarap yayasan pendirian biasa akan menjadi lebih tidak cocok. Qingshan, kenapa kita tidak mengawasi lebih dekat dan membantu Tiyi? Wajah Hua Sengshan dipenuhi kekhawatiran. Medan perang itu berbahaya, kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan kepala mereka terpisah dari tubuhnya. Namun, dengan kekuatan Li Qingshan, dia jelas bisa menjamin keselamatan Hanti. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya berdiri di sini justru agar saya tidak bisa memberikan bantuan pada saat penting. Hua Chenglu mengerutkan keningnya. Mengapa demikian? Apakah dia menyinggungmu? Li Qingshan tersenyum. Tentu saja tidak. Tiyi adalah saudara iparku, apapun yang terjadi. Bahkan jika dia menyinggung perasaanku, aku tidak akan merendahkan levelnya. Namun, dia seorang pejuang. Hanya ketika dia menghadapi kematian barulah dia bisa dilahirkan kembali. Hua Sengshan segera mengerti apa yang ingin dia katakan. Hanti ingin menggunakan pertempuran ini untuk menerobos kepertengahan yayasan pendirian. Jika dia memiliki jalur mundur dan perlindungan, dia malah tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya, jadi dia hanya bisa menahan kekhawatirannya. Angin bersiul melewati telinganya, dan rasa sakit menjalar dari berbagai bagian tubuhnya. Hanti secara bertahap menyerah, tapi dia tidak mundur satu langkah pun. Dia membiarkan darahnya muncrat. Saat kapak diayunkan, dia sudah berada dalam kesulitan yang tidak bisa dia hentikan, tapi dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di persimpangan antara hidup dan mati. Senyuman nakal muncul di wajahnya yang dingin, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan menerobos belenggu dan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Tombak di tangannya tiba-tiba tampak hidup, memutar ujung tombak dan mendorong kapak ke samping dengan sudut yang sulit dipercaya. Kesuksesan, Li Qingshan tersenyum dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia melompat ke antara Han Tiyi dan Jenderal Asura, menghunus tombaknya dengan satu tangan dan menepis kapaknya dengan tangan lainnya. Han Tiyi mengerutkan kening, Li Qingshan tersenyum, kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Tidak ada gunanya bertarung lagi. Jika kamu benar-benar mati, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri kepada Kiong Si. Meskipun Han Tiyi telah menembus pertengahan yayasan pendirian, dia telah kehilangan terlalu banyak darah selama pertempuran. Dia sudah kelelahan, dan kekuatan rohaninya benar-benar habis. Dia hanya bertahan dengan keinginannya. Jenderal Asura masih tetap agung seperti biasanya. Saat Han Tiyi mundur, kelompok Asura menyerang ke depan. Li Qingshan mengayunkan pedang iblis pengkhianat dan berkata kepada Jenderal Asura, kami akan bertarung lagi saat kamu sudah cukup istirahat. Saat dia berbicara, tubuhnya membesar, dan dia berubah menjadi wujud iblisnya, niat membunuhnya mendidih. Jenderal Asura menatap Li Qingshan seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia melambaikan tangannya untuk memberi tanda agar Asura berhenti. Perlahan-lahan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. 665. Asura yang lain saling memandang dan berlutut juga, seperti yang baru saja mereka serahkan kepada Jenderal Asura. Hanya saja kali ini, mereka belum mengalami pertempuran. Li Qingshan bersandar pada pedangnya. Mengapa kamu berlutut di hadapanku? Karena kamu adalah Asura yang lebih kuat. Jenderal Asura mengangkat kepalanya dan berkata, sebagai seorang Asura, dia bisa dengan jelas membedakan kekuatan lawannya. Namun, jika itu hanya seorang kultifator yang kuat, itu tidak akan cukup untuk membuatnya tunduk. Ia hanya akan mati dalam pertempuran. Asura tidak pernah takut akan pembantaian atau kematian. Namun, pembunuhan kejam yang dilakukan Li Qingshan adalah sesuatu yang hanya dia lihat pada Komandan Asura atau bahkan Raja Asura. Dia belum pernah mengalami pertempuran tanpa akhir di alam Asura, namun dia memiliki pengaruh seperti itu. Orang ini pada dasarnya adalah Asura yang terlahir secara alami. Akibatnya, dia mengikuti aturan pertarungan antar Asura dan berjanji setia padanya. Keinginan Iblis Harimau untuk berperang di dunia telah menyatu dengan pikiran Li Qingshan sejak lama. Itu juga merupakan jalur pembantaian, tapi sifatnya jauh lebih kuat daripada Asura biasa, itulah sebabnya dia mampu menaklukkan Asura yang sombong ini. Kali ini, itu benar-benar bisa digambarkan sebagai Harimau Gemetar. Meski tidak mengeluarkan aura seorang raja, namun sama efektifnya. Qingshan, apa yang terjadi? Hua Sengzan dan adiknya juga bergegas. Mereka tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Baru saja, mereka tidak merasakannya dari jauh, tapi ditatap oleh seratus Asura dari dekat membuat mereka bergidik ketakutan. Seperti yang dirasakan orang biasa ketika menghadapi sekelompok pembunuh. Jika bukan karena Li Qingshan, para Asura pasti sudah mengerumuni mereka dan mencabik-cabik mereka. Li Qingshan kembali ke penampilan aslinya dan mengangkat bahu. Mereka bukan lawan saya, jadi mereka mengaku kalah. Mengaku kekalahan. Hua Chenglu tidak percaya. Anda bahkan belum melakukan apapun, namun Anda mengakui kekalahan dengan terlalu mudah. Para Asura ini tidak tampak seperti orang yang akan mengaku kalah dengan patuh tidak peduli bagaimana dia memandang mereka. Namun, selama dia hadir, sepertinya tidak ada masalah. Dengan itu, bahaya terbesar telah diatasi. Hua Sengzhan menghela nafas lega. Setelah mengetahui bahwa Li Qingshan juga dikenal sebagai bulan utara, dia tidak akan terkejut apapun yang dia lakukan. Han Tihi melihat ke belakang Li Qingshan. Namun, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Dia tidak mengerti dari mana datangnya Qi yang mengamuk dan membunuh ini. Pria ini sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Apakah Qiongzi mengetahui semua ini? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, karena dia tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Han, dia tidak perlu menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Bangun, betapa membosankan. Saya pikir akan ada pertempuran besar. Akankah ada Asura yang lebih kuat lagi yang turun nanti? Li Qingshan menatap langit merah darah dengan penuh harap. Lapangan Asura ini baru saja lahir. Memanggil kita ke sini sudah mencapai batasnya, jawab Jenderal Asura. Li Qingshan menganggu. Meskipun dia telah berhasil menyempurnakan lapangan Asura, dia masih perlu terus mengumpulkannya jika ingin mengubahnya menjadi senjata tempur yang sebenarnya. Tidak mengherankan jika pusaran berwarna darah di langit melambat setelah seratus Asura turun. Dia kemudian bertanya kepada para Asura apakah mereka bisa meninggalkan lapangan Asura. Jawaban yang dia terima adalah ya, tapi mereka hanya bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Berada di luar dalam jangka waktu lama akan merusak esensinya. Begitu mereka menyimpang dari Ki pembunuh mereka, mereka akan ditinggalkan oleh alam Asura. Tentu saja, ini juga karena dia baru saja menjadi Jenderal Asura. Pembunuhan Ki-nya tidak cukup kuat. Jika dia bisa menjadi seperti Li Qingshan, Ki pembunuhannya tidak akan melemah tidak peduli di dunia mana dia berada. Dia tidak akan terpengaruh oleh ini, dan dia akan memenuhi syarat untuk menaklukkan aksioma surgawi. Li Qingshan sedikit mengangguk. Tampaknya Asura Field ini adalah alat pemanggilan. Itu bisa memanggil Asura dari alam Asura untuk bertarung demi dia. Saat lapangan Asura semakin kuat, para Asura yang dipanggil juga akan menjadi lebih kuat. Namun, ada banyak batasan dalam penggunaannya. Pertama, dia harus memiliki kekuatan untuk menekan para Asura ini. Kalau tidak, jika dia memanggil Raja Asura, dia akan terbunuh seketika. Kekuatan murni tidak cukup untuk membuat mereka tunduk. Mereka perlu mengakui dia sebagai salah satu dari mereka. Hanya orang yang suka berkelahi dan membunuh yang bisa bermain-main dengannya. Hua Chenglu menghela nafas. Aku ingin tahu kapan kita bisa pergi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Sepuluh hari akan berlalu dengan sangat cepat. Mungkin tidak akan memakan waktu lama. Li Qingshan tiba-tiba bertanya kepada Jenderal Asura, Hmm, ku dengar wanita Asura semuanya cantik. Mengapa hanya ada pria di sini? Hua Chenglu segera memutar matanya ke arahnya. Li Qingshan tersenyum. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Tidak peduli betapa cantiknya Asura, mereka tidak bisa dibandingkan dengan saudari kita Chenglu. Wajah Hua Chenglu memerah, dan matanya dipenuhi senyuman. Yang jelas, dia sangat menikmatinya. Uhuk-uhuk, Hua Chengzhan berdeham dan menatap Li Qingshan. Li Qingshan berkata, Bukannya aku sedang menggodamu. Untuk apa kamu batuk? Belum lagi kakak iparku bahkan belum mengatakan apapun. Hua Chengzhan mengeluh, kamu bahkan mengakui bahwa kamu sedang menggodaku. Kamu benar-benar ceroboh saat berteman. Tiyi, kamu harus menjaga kakak iparmu di tempat Kiongsi. Untung saja dia tidak memukulku. Sebaiknya kamu jaga adikmu. Han Tiyi berkata dengan dingin. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Lihatlah bagaimana kamu membuatku terdengar seperti seorang tiran yang memanfaatkan orang lain. Jika bukan karena sifat jahatmu, bagaimana kamu bisa mengintimidasi para Asura ini? Bahkan jika aku mengalahkan mereka, mereka tidak akan mematuhiku. Han Tiyi lalu berkata kepada Jenderal Asura, Tunggu, ayo bertarung lagi. Saya menolak, kata Jenderal Asura. Mengapa? Han Tiyi mengerutkan kening. Dia melihat Jenderal Asura menatap Li Qingshan lagi. Meskipun dia telah memilih untuk melayani Li Qingshan, dia masih sangat tidak senang jika dia ikut campur dalam pertempuran. Li Qingshan menendang. Aku sudah bilang padamu untuk bertarung, jadi bertarunglah. Berhentilah mengatakan omong kosong begitu banyak. Aku pasti tidak akan ikut campur kali ini. Aku tidak peduli apakah kamu bertarung sampai mati atau tidak. Kalian semua pantas mendapatkannya. Jenderal Asura mundur beberapa langkah dan mengatupkan tangannya. Ya pak. Ayo pergi dan lihat dari samping. Li Qingshan meletakkan tangannya di bahu saudara kandungnya, Hua Sengshan, dan berjalan kekejauhan dengan lengan melingkari mereka. Dasar pengganggu, Hua Chenglu menggerutu. Biarlah jika dia memanfaatkannya secara pribadi, tapi dia malah menggodanya di depan banyak orang. Pria yang tercelah dan sombong. Yang bisa dilakukan Hua Sengshan hanyalah tersenyum pahit. Melihat bagaimana Hua Chenglu bahkan tidak menolak keintiman seperti itu, dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak berperasaan bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apa yang bisa dia katakan sebagai kakak laki-lakinya jika saudara perempuannya ingin melemparkan dirinya ke arahnya. Namun, dia sedikit memahami perasaan Hua Chenglu. Jika bukan karena kehadiran Li Qingshan kali ini, bukan hanya Hua Chenglu saja. Setiap orang yang memasuki Dragon Arena juga akan mati. Bahkan jika mereka tidak mati terhadap antek-antek Si King, mereka akan mati terhadap para asura ini. Si King mungkin tidak pernah berencana membayar hadiah astronomi yang dia tawarkan sejak awal. Bahkan sekarang, kesempatan untuk melarikan diri dari sini ada pada Li Qingshan. Melihat betapa santainya dia, dia berhenti khawatir. Dia hanya akan membiarkan dia mengganggunya dan mendominasi dirinya untuk sementara waktu. Di tengah arena naga, kedua kekuatan itu secara terpisah berubah menjadi naga hitam agung dan burung gagak hitam pekat. Bentrokan menjadi semakin intens. Si King melihat kemunculan asura, dan dia ingin lebih menguasai lapangan asura. Meskipun asura tingkat rendah ini tidak dapat dianggap sebagai bantuan besar bagi mereka, ini hanyalah permulaan. Selama mereka punya cukup waktu, mereka akan mampu membentuk pasukan asura. Dibandingkan dengan asura ini, bawahan yang hilang bukanlah apa-apa. Kecakapan bertarung dan kesetiaan mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Adapun Li Qingshan itu, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Berpikir sampai di sana, dia berteriak, kekuatan naga seperti laut. Naga hitam itu bersinar terang, secara bertahap menekan burung gagak itu. Mo Yu jelas menolak untuk melepaskannya, terkeke saat dia menolak dengan semua yang dia miliki. Teras soaring cloud yang rusak benar-benar sunyi. Keringat menetes ke wajah si king. Para kultifator inti emas saling bertukar pandang. Jika mereka melancarkan serangan diam-diam sekarang, si king tidak akan bisa menghentikan mereka tidak peduli seberapa kuatnya dia. Untuk menyelamatkan murid dan pengikutnya, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Jika si king tidak punya hati, mereka tidak akan menjadi orang benar. Jiazen dan Edan bekerja sama untuk memisahkan para pembudidaya inti emas, mencegah mereka menyerang secara sembarangan. Sejenak, mereka menemui jalan buntu. Tak satu pun dari mereka yang berani bertindak sembarangan. Sibao bertanya, Kak, berapa lama mereka akan bertarung? Segera, Gu Yanying tersenyum, tapi matanya yang setajam elang menatap ke teras soaring cloud di bawah kakinya. Segera setelah dia selesai berbicara, terjadi ledakan besar, dan sesosok tubuh berwarna merah tua melompat dari teras soaring cloud, mengambil Dragon Arena dan melarikan diri. Daemon bulan utaralah yang telah kembali. Oh tidak, Jiazen dan Edan tiba-tiba menoleh ke belakang, dan wajah mereka berubah drastis. Bulan utara membentangkan sepasang sayap angin dan api, terbang ke udara dengan seberkas cahaya yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, di tengah lapangan Asura, naga hitam telah meraih kemenangannya, tapi dia juga kelelahan. Tiba-tiba, kura-kura roh turun dari atas, memancarkan kemauan kuat dan tak terhentikan yang menekan naga hitam dan gagak pada saat yang bersamaan. Siapa ini? Si King dan Mo Yu sama-sama terkejut sekaligus marah. Kedua cucuku yang baik, apakah kamu lupa suara kakekmu, bulan utara? Penyuruh tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, penuh dengan rasa puas diri dan ejekan. Dalam sekejap mata, ia menguasai lapangan Asura dan membersihkan kekuatan Si King dan Mo Yu. Si King tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat Jiazen dan Edan mengejar. Dengan raungan marah, dia berubah menjadi naga hitam dan mengejar mereka. Di lapangan Asura, Han Tiyi baru saja hendak terlibat dalam pertempuran sengit dengan Jenderal Asura ketika pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa dia berada tinggi di langit, dan di bawahnya ada kota Komando Rui. Dia sudah meninggalkan lapangan Asura entah bagaimana caranya. Setelah itu, dia melihat Hua Seng San, Liu Chang Ching, dan seterusnya. Mereka sudah muncul, Li Qing Shan jelas juga ada di antara mereka. Di tengah keterkejutan mereka, bahkan sebelum mereka sadar kembali, seekor naga hitam bersiul melewati mereka. Pada saat yang sama, sosok berkulit hitam diusir dari lapangan Asura. Itu adalah Mo Yu. Dia menjerit keras dan melengking, dan tubuhnya berubah menjadi bola kegelapan, menghilang ke udara. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang bulan utara, di selimuti bulu hitam. Sebagai penggarap yayasan pendirian, Liu Chang Ching dan yang lainnya tidak mungkin jatuh ke dalam kematian. Mereka turun dari langit bersama beberapa praktisiki, tetapi bahkan sebelum mereka mendarat, sekelompok kultifator inti emas mengepung mereka, menanyakan tentang murid dan pengikut mereka. 666. Ekspresi semua kultifator inti emas berubah drastis. Salah satu dari mereka meraih kerah kultifator. Apa? Ceritakan dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Tatapan para penggarap lainnya terhadap Li Qing Shan dan yang lainnya juga menjadi sangat tidak ramah. Mereka sudah memperkirakan akan ada korban jiwa dalam kompetisi ini, namun mereka tidak menyangka bahwa kompetisi ini akan hampir musnah total. Penggarap yayasan pendirian menceritakan apa yang terjadi sambil gemetar. Kelompok kultifator inti emas sangat marah. Beberapa dari murid yang meninggal ini sudah seperti anak mereka sendiri, sementara beberapa lainnya adalah keturunan langsung mereka. Mereka memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain, dan mereka juga merupakan fondasi sekte mereka. Sekarang, mereka semua telah dikorbankan untuk penyempurnaan artefak Asura. Semuanya telah mati, jadi mereka dipenuhi kebencian. Si Qing, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Di Soaring Cloud Platform, Si Bao melindungi matanya dengan tangannya. Dia melihat selusin seberkas cahaya terbang ke langit. Dia berkata, mereka sangat cepat. Bulan utara ini sangat berani. Namun, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Moyu? Ia tidak menyangka kompetisi akan berakhir begitu saja. Gu Yanying melambaikan kipas lipatnya dengan ringan dan tersenyum. Itu hanya tiruan. Tidak masalah meskipun dibunuh. Namun, jika dia benar-benar berhasil, Si Qing dan yang lainnya akan menangis. Si Bao berkata dengan kagum, Kak, kamu pasti sudah menduganya sejak lama. Tentu saja tidak. Orang itu sangat sulit ditebak. Bulu-bulu hitam pekat melintas di langit dalam lintasan yang gelap gulita. Bulan utara tidak berani meremehkan metode putra mahkota iblis. Klon cermin belaka jelas bukan tandingan Moyu. Jika dia tertunda sesaat saja, Si Qing dan yang lainnya akan segera bergegas, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia berbalik. Dengan membalikkan tangannya, lapangan asura yang telah menyusut hingga seukuran mangkuk terangkat tinggi. Sebuah kekuatan isap meletus darinya, dan semua bulu hitam tersedot ke dalamnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Dia tersenyum sedikit. Selain bisa memanggil asura, benda ini juga sangat bagus sebagai tameng. Tidak peduli seberapa kuat suatu gerakan, setelah ditarik ke dalam lapangan asura yang membentang beberapa ratus kilometer ini, akan sulit untuk menimbulkan kerusakan apapun. Jauh tinggi di langit, kedua iblis itu, yang satu maju dan yang satu mundur, bergerak secepat kilat. Serangan Mo Yu gagal. Dia mengulurkan tangan pucat seperti mayat dan meraih tenggorokan Li Qingshan dengan kecepatan kilat. Gempa. Li Qingshan membalas dengan serangan telapak tangan. Dia ingin menggunakan kekuatan untuk melarikan diri, tapi telapak tangan Mo Yu mengeluarkan hisapan yang kuat, menariknya ke dalam dengan kuat. Pada saat yang sama, kekuatan kematian yang dingin dan mematikan muncul, terus-menerus merusak tubuhnya. Dimanapun bersentuhan, tubuhnya akan langsung menegang dan mati rasa. Dalam sekejap, seluruh lengannya mati rasa. Warna kulitnya juga berubah menjadi abu-abu mematikan. Dengan kekuatan doppelganger belaka, mereka jauh dari tandingan komandan Daemon yang kuat seperti Mo Yu. Mereka bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Bang. Mo Yu tiba-tiba membentangkan sepasang sayap hitam pekat, membungkus seluruh tubuh Li Qingshan di dalamnya, membentuk bola hitam yang mulai terdistorsi, runtuh, dan menyusut. Jia Ho melambaikan kipas bulunya. Kilatan petir putih menyambar ke arah Mo Yu. Edan melayangkan pukulan, dan aura tinju berubah menjadi serigala ganas. Namun, pada saat itu, bola hitam itu telah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Membawa bulan utara dan lapangan Asura, Lightning dan Vicious Wolf keduanya meleset. Tidak, Si Qing meraung histeris. Seribu kilometer jauhnya, sebuah titik hitam muncul entah dari mana, berubah menjadi bola hitam. Sepasang sayap hitam terbentang, Mo Yu mencengkeram leher bulan utara dan berkata dengan sinis, kamu akan mati. Semua orang akan mati, tapi tidak hari ini. Wajah bulan utara juga berubah menjadi abu-abu pucat, tapi dia tersenyum sangat berseri-seri. Mo Yu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat tangan bulan utara lagi, tangan itu benar-benar kosong. Lapangan Asura sudah lenyap. Kemudian, sosoknya juga mulai bergetar, berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah seseorang telah menciptakan riak di permukaan danau yang sehalus cermin. Dalam sekejap, berbagai pemandangan yang terpantul di permukaan danau mulai beriak. Saat riaknya meredah, bulan utara telah menghilang. Mo Yu tercengang. Wajahnya yang menyerupai maya tiba-tiba mulai bergerak-gerak dan memelintir dengan keras. Dia telah menghabiskan beberapa hari upaya untuk menyerang lapangan Asura, bahkan sampai menyampaikan keluhannya kepada si King. Pada akhirnya, musuh bebu yutannya, bulan utara, justru memanfaatkan situasi tersebut. Dadanya terbakar amarah, jadi dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan burung gagak. Semua manusia dan binatang di tanah yang mendengar teriakan burung gagak segera mati. Si King menyaksikan tanpa daya saat lapangan Asura yang telah dia sempurnakan menghilang di depan matanya. Sepertinya dia dipukul di kepala. Dia sangat tertekan hingga hampir batuk darah. Niat membunuh yang meningkat menyerangnya dari belakang. Melihat ke belakang, dia melihat lebih dari selusin kultifator inti emas yang marah mengejarnya. Mereka menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka sejak awal, tidak lagi menahan diri sama sekali. Matilah, Bajingan. Di bawah teras Soaring Cloud, Bajingan tersenyum pada Han Kiong Si. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ti juga baik-baik saja. Air beriak di tangan kanannya di balik lengan bajunya, membentuk cermin air. Cermin air berputar, dan Asura Field seukuran telapak tangan muncul. Dia segera menggunakan penyuruh untuk menekan auranya. Ini adalah kemampuan bawaannya yang paling serba guna, gambar cermin air. Pada awalnya, dia bisa membuat tiruan cermin. Setelah itu, dia menemukan bahwa dia bisa menggunakannya untuk memantulkan serangan. Setelah itu, dia menemukan bahwa dia dapat menggunakan gambar cermin air untuk memanggil klonnya secara langsung tidak peduli seberapa jauh dia berada. Item di klonnya jelas tidak terkecuali. Di masa lalu, dia tidak pernah menganggap langkah ini berguna. Akan lebih mudah baginya untuk memanggil klonnya untuk membantu pada saat-saat genting. Mungkin saat klonnya dikepung, dia bisa memanggilnya kembali ke masa lalu dan menghindari kerugian. Dia tidak menyangka kali ini akan begitu efektif. Meskipun dia tidak bisa langsung menarik klonnya, dia diam-diam bisa memindahkan jarahan, itu kembali ke tubuh utama melalui cermin air ini. Meninggalkan klon tersebut hanyalah tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Setelah membodohi si King dan Mo Yu dan mendapatkan lapangan asura, Li Qingxian merasa senang. Ketika dia melihat kecakrawala jauh lagi dan melihat si King bertarung melawan sekelompok pembudidaya inti emas, dia bahkan lebih senang. Gandakan kabar baiknya. Heh, cucuku yang baik ah King, bukankah kakekmu bulan utara masih mendapatkan keuntungan dari semua usaha keras dan kekejamanmu pada akhirnya. Jika dia memikirkan hal ini dengan hati-hati, sebenarnya ada beberapa poin yang meragukan, seperti bagaimana North Moon mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan intervensi, dan bagaimana dia menemukan inti dari lapangan asura segera setelah dia melakukan intervensi, mendapatkan kendali atas asura. Bidang, bahkan Mo Yu telah menghabiskan beberapa hari sebelum dia secara bertahap mengikis inti lapangan asura. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bulan utara yang asli telah terperangkap di lapangan asura sepanjang waktu. Dia telah menggunakan penyuruh untuk memperoleh dan menganalisis seluruh lapangan asura, itulah sebabnya dia berhasil dalam satu pukulan. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan tajam. Dia berbalik dan tersenyum cerah pada Gu Yanying di teras Soaring Cloud. Dia berkata kepada Han Kiong Si, saya akan berbicara dengan Komandan Gu. Dia menelpon Hua Seng San. Hua Seng San mengikutinya dengan tergesa-gesa. Keduanya tiba di teras Soaring Cloud dan berpegangan tangan. Bawahan Li Qing Shan, Hua Seng San, menyapa Komandan Gu dan Komandan Si. Si Bawo berkata dengan tidak sabar, Li Qing Shan, ceritakan padaku semua yang terjadi. Apa yang terjadi di dalam? Li Qing Shan menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Dia tidak berbohong sama sekali. Dia hanya melewatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rahasianya. Ketika Si Bawo mendengar bahwa Li Qing Shan telah memperoleh buah kebijaksanaan Raja Pohon Beringin, dia sudah melebarkan matanya. Ketika dia mendengar bagaimana dia menghadapi delapan belas orang sendirian dan mengalahkan antek-antek Si King, rasa tidak percaya memenuhi wajahnya. Raja Pohon Beringin memberikan buah kebijaksanaan kepada anak sepertimu. Anda benar-benar mampu mengalahkan begitu banyak penggarap yayasan pendirian sendirian. Jangan berani berbohong, atau aku akan menghajarmu. Li Qing Shan tersenyum. Hanya karena kamu. Apa katamu? Si Bawo meragukan telinganya. Anak ini sungguh tidak punya batas atas kesombongannya. Batuk, batuk, tidak ada apa-apa. He he, aku bereaksi berlebihan. Akhir-akhir ini aku terlalu gelisah. Gu Yan Ying menghentikan si Bawo, yang hampir kehilangan kesabaran. Dia tersenyum. Baiklah, kamu bisa melanjutkan. Setelah itu, aku pergi ke berbagai medan perang dan mengakhiri semua pertempuran. Aku juga membunuh semua bawahan Si King. Namun, setelah itu, lapangan Asura turun, dan masih terjadi kekacauan. Pada akhirnya, hanya beberapa dari kami masih tersisa, tapi kami cukup beruntung. Kami berhasil keluar hidup-hidup. Selain Li Qingshan, semua orang merasa seperti mereka selamat dari bencana. Namun, dia mungkin satu-satunya yang bisa bersuka cita. Bahkan ratusan aliran pemikiran di prefektur Clear River yang memiliki jumlah korban selamat terbanyak telah kehilangan sebagian besar muridnya. Namun, Li Qingshan tidak mengenali satupun dari mereka, jadi tidak ada yang perlu disedihkan. Bawahan ini dapat bersaksi bahwa semua yang dikatakan Komandan Li adalah benar. Hua Sengzhan juga berkata, tatapannya beralih antara Gu Yan Ying dan Li Qingshan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia tahu tentang identitasnya yang lain. He he, aku sungguh bodoh. Jika saya tidak tahu, mengapa saya memperlakukannya berbeda. Keduanya berdiri di antara jalur manusia dan jalur daemon, jadi mereka jelas memiliki hubungan alami. Keduanya lugas dan tak terduga. Di masa lalu, di bawah pohon cedar di luar kota Qingyang, mereka benar-benar bertemu secara takdir, dan dia hanyalah sebuah penghalang yang tidak berarti. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Li Qingshan pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengejarnya dengan semua yang dia miliki, atau dia akan melepaskannya dengan lembut. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu seberapa jauh jarak mereka dari Gu Yan Ying. Sebelum dia menyadarinya, bertahun-tahun telah berlalu, dan dia sudah bisa berdiri di sampingnya. Berpikir sampai di sana, dia tiba-tiba mengambil keputusan. Sudah waktunya dia mengambil keputusan. Si Bao bertepuk tangan dan tersenyum. Hah, si Qing berada dalam masalah besar sekarang. Dia mungkin bahkan tidak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai Markis Rui. Aku benar-benar perlu berterima kasih kepada bulan utara itu. Jika dia hanya menggunakan para penggarap sebagai korban untuk menyempurnakan lapangan Asura, Istana Kekaisaran mungkin tidak akan melakukan apapun terhadap si Qing selama dia memiliki alasan yang dapat dibenarkan. Mungkin bahkan ada orang yang mengagumi kemurahan hati si Qing. Namun, jika dia kehilangan Asura Field, situasinya akan berbeda. Keluarga Kekaisaran telah menghabiskan banyak uang untuk menyempurnakan arena naga. Itu setara dengan barang yang dianugerahkan oleh Kaisar. Sekali hilang, itu akan menjadi kejahatan besar. Sekarang setelah hal ini terjadi, tindakan menggunakan petani sebagai pengorbanan tampak brutal dan bodoh. Singkatnya, kejahatan bisa dilindungi, tapi ketidakmampuan tidak bisa dimaafkan. Pengadilan Kekaisaran pasti akan menghukum mereka. Si Qing juga memahami hal ini. Pengorbanannya yang telaten berakhir seperti ini, jadi dia benar-benar menjadi gila. Dia berubah menjadi naga hitam dan meraum dengan marah, mengeluarkan asap hitam yang membentuk awan hitam. Dia melewatinya dan meraih seorang kultifator inti emas dengan cakarnya, hendak membunuhnya. Jia Zhen berkata dengan tergesa-gesa, Yang mulia, Anda tidak boleh melakukannya. Si Qing menahan amarahnya dengan susah payah dan bertanya pada kultifator inti emas, Apakah kamu ingin aku mengampuni nyawamu? 667 Rekan Peng Rekan Peng Para kultifator inti emas berteriak. Sebagai salah satu dari sedikit kultifator inti emas di Komando Rui, mereka semua sudah saling kenal selama lebih dari satu abad. Bahkan jika mereka tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya, mereka tidak bisa tidak bersimpati padanya ketika mereka melihat nasibnya. Si Qing, kamu sudah gila. Klan Kekaisaran yang perkasa sebenarnya telah membesarkan serigala sepertimu. Di tengah tangisan dan kutukan, serangan mereka menjadi semakin ganas. Si Qing terluka parah, jadi dia juga sangat marah. Kekuatan dari kedua belah pihak bentrok hebat, menerangi langit malam di kejauhan. Angin kencang menyapu dari jauh, mengacak-acak pakaian orang-orang di teras soaring cloud. Tak lama kemudian, tiga lingkaran cahaya muncul di cakrawala satu demi satu. Setelah itu, terjadi beberapa ledakan besar. Itu adalah suara terakhir dari budidaya para pembudidaya inti emas selama berabad-abad. Setelah kehilangan empat orang, para penggarap alam inti emas akhirnya menyebar ke segala arah, tetapi mereka semua menyimpan kebencian yang mendalam di hati mereka. Si Qing kembali ke wujud manusia. Pakaiannya compang kemping, dan rambutnya acak-acakan. Dia dipenuhi luka, yang membuatnya tampak sangat menderita. Dia sama sekali tidak merasakan kegembiraan karena mengalahkan lawannya. Sebaliknya, dia merasa agak tersesat dan bingung. Sekarang situasinya sudah berkembang seperti ini, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Yang mulia, mari kita kembali ke perkebunan dulu. Kita bisa mendiskusikan ini perlahan-lahan. Si Qing membelalakkan matanya. Wajahnya dipenuhi kebrutalan, tapi dia menyembunyikannya lagi. Anda benar, Tuan. Masalah ini belum selesai. Besiaplah untuk menerima, murka, nya. Gu Yanying menatap Cakrawala. Melihat mereka bertiga terbang kembali, dia tersenyum pada Li Qing Shan. Si Bao berkata, Nak, sebaiknya kau bersembunyi dulu. Saat ini dia sudah tidak punya keraguan lagi. Kalau dia benar-benar mengamuk, kami pun belum tentu bisa melindungimu. Meskipun anak ini sombong dan kasar, dia tetaplah anggota penjaga Hawku Wolf. Dia berselisih dengan si Qing karena saudara perempuannya. Gu Yanying tersenyum. Aku sudah melaporkan hal ini kepada Bos Jin. Kamu akan baik-baik saja selama kamu bersembunyi sebentar. Kenapa aku harus lari? Dialah yang menetapkan aturan. Bukan berarti aku melakukan apapun, jadi bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya padaku. Belum lagi, dia masih berhutang uang padaku. Sejak kapan ada kreditur yang takut melihat utang? Li Qing Shan berdiri dengan tangan di belakang punggung, memainkan untayan tasbih di tangan kanannya. Tasbih terbesar telah dihancurkan. Aku tidak tahu siapa, Bos Jin milikmu ini. Tapi aku juga punya bos. Gu Yanying mengangkat alis dan meliriknya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sangat penasaran kartu truf apa yang belum dia gunakan. Hua kecil, kamu boleh pergi sekarang. Iya, komandan. Hua Sengzhan Sibau berkata sambil membungkuh. Dia melirik Xiao Li Qingqi. Si Qing dan dua orang lainnya telah kembali. Si Qing segera melihat Li Qingshan yang berada di samping Gu Yanying. Matanya terbakar amarah. Bajingan ini telah mempermalukannya berkali-kali, membunuh murid-muridnya, merusak rencananya, dan bahkan berhubungan dengan Bulan Utara. North Moon telah mencuri lapangan Asura dan melarikan diri. Dendam lama dan baru muncul di hatinya, dan dia menyalahkan semuanya pada Li Qingshan. Li Qingshan, kenapa kamu tidak berlutut? Suara nyaring terdengar seperti guntur. Di bawah Flying Cloud Platform, Liu Changqing dan yang lainnya belum bubar. Mereka semua mendongat dengan ekspresi khawatir. Han Qiyongzi tiba-tiba berbalik dan segera terbang menuju Flying Cloud Platform. Bahkan sebelum dia mendekat, dia merasakan aura si Qing seluas gunung dan lautan. Rasanya seperti gelombang hitam yang runtuh. Dia mengertakkan gigi dan melawan arus, berdiri di samping Li Qingshan. Qiyongzi, Li Qingshan sangat tersentuh. Han Qiyongzi tersenyum padanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, dia bisa menahan amarah pangeran si Qing yang menggelegar padanya. Si Qing melihat bagaimana Li Qingshan sama sekali tidak menganggapnya serius, yang membuatnya semakin marah. Dengan goyangan lengan bajunya, terdengar auman naga yang samar-samar, dan cakar naga hitam mencapai tenggorokan Li Qingshan. Li Qingshan menarik Han Qiyongzi ke belakangnya dan berpikir, mengapa biksu itu begitu lambat? Bukankah dia bilang dia akan bergegas? Kipas lipat batu giok menjulur dari samping dan menyentuh cakar naga dengan lembut, dan segera menariknya kembali. Si Qing berkata dengan marah, Gu Yanying, kamu masih melindunginya sampai sekarang. Gu Yanying berkata, dia adalah komandan Scarlet Hawk dari pengawal Hawk Wolf, apapun yang terjadi, dan aku adalah komandan White Hawk dari pengawal Hawk Wolf, apapun yang terjadi. Tentunya aku tidak bisa begitu saja melihatnya dibunuh tanpa alasan. Apa manfaatnya? Apakah itu membawa kepadamu? Bunuh tanpa alasan, dia iblis yang tersembunyi, jadi masuk akal bagiku untuk membunuhnya. Si Qing berkata dengan suaranya yang seperti serigala, penuh dengan kekejaman. Dia menggertakkan giginya seolah ingin menggigit seseorang. Orang lain ditolak oleh komunitas budidaya manusia dan dapat ditangkap serta diperintah sebagai budak. Setan diperlakukan jauh lebih buruk daripada orang lain. Begitu mereka ditemukan, setiap kultifator akan membunuh mereka. Mereka tidak hanya tidak bersalah, tetapi mereka bahkan akan diberi imbalan. Itu adalah prestasi luar biasa dalam membersihkan setan dan melindungi jalan lurus. Sebelum sembilan provinsi menetap dan Gritsia didirikan, iblis dari dunia lain akan terus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Karena sifatnya yang kacau dan jahat, kehancuran yang mereka timbulkan bahkan lebih besar daripada Dasmon. Mereka dapat digambarkan sebagai musuh publik dunia, di mana setiap orang mempunyai hak untuk membunuh mereka. Sejak Li Qing Shan memperlihatkan tubuh iblisnya di lapangan Asura, dia sudah menjadi orang mati di mata si King. Bahkan dengan identitasnya sebagai komandan Scarlett Hawk, dia bisa langsung membunuhnya tanpa memikirkannya. Eh, setan, Gu Yanying tertegun sejenak. Dia berbalik dan menatap Li Qing Shan. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki orang ini tentang dirinya. Han Qiong Zi juga terkejut. Dia juga mendengar dari Han Ti Yi bahwa Li Qing Shan dapat mengubah tubuhnya. Mungkinkah ini rahasia yang selama ini dia sembunyikan? Namun, ketika dia memikirkannya, sepertinya tidak demikian. Dalam legenda, setan penuh nafsu, haus darah, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bangga pada kejahatan dan malu pada kebaikan. Li Qing Shan mengulurkan tangannya dan berkata, Yang mulia si King, jangan memfitnah saya. Siapa iblis itu? Tunjukkan buktinya. Hanya iblis yang dapat menjelekan dan mengaktifkan artefak iblis. Banyak orang telah melihatnya. Apakah Anda masih mencoba menyangkalnya? Buktinya, itu ada di dalam tubuh Anda. Setiap iblis memiliki hati iblis. Lihat aku membunuhmu dan menggali hati iblismu. Saat si King mengatakan itu, dia mendekati Li Qing Shan selangkah demi selangkah. Dia memancarkan aura pembunuhan, tapi ada kilatan putih, dan Gu Yanying menghalangi jalannya lagi. Kamu ingin melindungi iblis? Saat si King mengatakan itu, dia bahkan menatap Gu Yanying dengan sikap bermusuhan. Gu Yanying menghela nafas. Bahkan jika dia seorang iblis, dia harus ditangani secara pribadi oleh penjaga Haukwalfku. Aku sudah melaporkan hal ini kepada atasan. Mereka akan segera berada di sini untuk menyelidikinya. Jika dia seorang iblis, aku tidak akan mengampuni dia. Meskipun ras manusia dan ras iblis terus-menerus berkonflik, hubungan di antara mereka tidak sepenuhnya bermusuhan. Itu sebabnya dia bisa berkeliaran di antara dua ras dengan identitas setengah manusia setengah iblis. Namun, berbeda dengan ras iblis. Si King menjadi sangat tenang. Hanya ada satu keberadaan yang disebut Gu Yanying sebagai petinggi di seluruh provinsi hijau. Meskipun Li Qing Shan pasti akan mati, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman karena membuat kekacauan sebesar itu. Baiklah, saya akan menunggu sampai tuan itu datang. 668. Cahaya keemasan menyebar sebagai seberkas cahaya, dan seorang lelaki tua berseragam penjaga hukwolf muncul di teras Soaring Cloud. Seekor elang emas dengan sayap terbuka disulam di dadanya dengan benang emas. Paruh dan cakarnya seperti kait, memperlihatkan ketajamannya. Itu seperti burung peng besar bersayap emas yang legendaris. Hati semua orang bergetar. Set pakaian ini unik di seluruh provinsi Asure. Dia adalah komandan tertinggi pengawal hukwolf di seluruh provinsi green, komandan Golden Hawk. Orang dengan status tertinggi di seluruh provinsi hijau jelas merupakan gubernur provinsi hijau, Chu Lai Qing. Meskipun ada beberapa Sol Nascence dan Diamond King, hanya ada segelintir orang yang sejajar dengan gubernur provinsi green, dan komandan Golden Hawk adalah salah satunya. Orang tua itu tidak mengeluarkan aura khusus apapun. Terlepas dari seragamnya yang agak arogan, dia tidak memiliki keunggulan sama sekali. Wajahnya yang bulat selalu tersenyum ramah, membuatnya tampak lebih seperti orang kaya daripada komandan sebuah provinsi. Dia bahkan memiliki nama yang sangat bisnis, Jin Fugui. Dia berasal dari keluarga pedagang, dan itu bukanlah pedagang atau klan besar. Dia hanyalah seorang pedagang kecil yang berbisnis. Orang tuanya bukannya tidak berpendidikan sehingga memanggilnya anjing sisa, atau pengecut, tapi mereka juga tidak begitu berpendidikan sehingga memberinya nama yang sesuai dengan identitasnya saat ini. Lagi pula, dahulu kala, tak seorang pun mengira anak bertubuh besar, gendut, dan bertelanjang dada ini saat ini. Dengan latar belakangnya, wajar saja jika dia dipanggil dengan nama ini. Faktanya, harapan itu terasa sedikit tidak realistis dan berlebihan. Setidaknya, itu adalah nama keberuntungan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu dia tumbuh dan mewarisi bisnis keluarga dengan damai dan stabil. Siapa yang mengira bahwa putra seorang saudagar kecil suatu hari nanti akan memulai jalur kultivasi dan menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dalam satu pukulan, hingga mencapai levelnya saat ini. Nama itu vulgar, tapi bagaimanapun juga, itu adalah nama yang pantas diberikan oleh orang tuanya. Dia tidak bisa mengubahnya dengan mudah, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menerimanya. Gu Yanying menyambutnya dengan senyuman. Bos Jin, pakaian ini masih sangat cocok untukmu. Kamu gadis, kamu menggunakan itu untuk membuatku jijik lagi. Jin Fugui tersenyum dan menghela nafas dengan tulus. Segala sesuatu tentang penjaga Hawku Wolf sangat bagus, kecuali set pakaian ini. Sungguh vulgar, jika aku kurang beruntung, aku tidak beruntung karena kata emas. Namun, dia tidak tahu berapa banyak orang yang menantikan set pakaian vulgar ini. Ekspresi Gu Yanying tiba-tiba berubah serius. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. Bawahan Gu Yanying menyapa Komandan Jin. Si Bao, Li Qingshan, Han Qiong Xi, dan banyak penjaga Hawku Wolf di bawah teras Soaring Cloud mengepalkan tangan mereka dengan kepala menunduk. Salam, Komandan Jin, para penggarap lain yang bukan penjaga Hawku Wolf semuanya membungkuk dengan sopan. Si King membungkuk dan berkata, Junior Si King memberi salam pada Komandan. Jin Fugui melangkah ke samping dan senyuman di wajahnya sedikit memudar. Dia membalas salamnya, pejabat tua ini memberi salam pada Yang Mulia. Meskipun ada kesenjangan besar antara tingkat kultivasi dan identitas mereka, Si King adalah pangeran dari dinasti Xia besar dan berstatus subjek. Jin Fugui mengamati teras Soaring Cloud yang berantakan dan menepuk lembut pilar yang setengah rusak. Saya sudah tahu tentang apa yang terjadi di sini. Saya akan melaporkannya kepada penguasa provinsi dan Yang Mulia. Saya tidak akan melebih-lebihkannya, juga tidak akan menutupinya. Dia sopan dan sopan, tapi ekspresinya benar-benar tidak bisa dipahami. Itu benar-benar berbeda dari keramahan yang dia tunjukkan pada Gu Yanying. Si King tahu mustahil baginya untuk menutupi hal itu untuknya. Ini adalah sesuatu yang dia ketahui sejak awal. Jika dia bisa menyempurnakan lapangan Asura, bahkan jika dia kehilangan posisinya sebagai markis dari Ruyi, itu bukan apa-apa, tapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Berpikir sampai di sana, dia menancapkan kukunya ke telapak tangannya. Dia menahan penyesalan dan amarahnya dan berkata dengan tenang, saya akan menanggung semua konsekuensinya sendiri, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada komandan. Apa itu? Meskipun banyak insiden telah terjadi dalam pertandingan eksibisi sembilan prefektur kali ini, hal itu belum sepenuhnya sia-sia. Kami telah menemukan iblis yang tersembunyi di dalam penjaga Hawke-Wolf, yang sebenarnya menjadi komandan Scarlet Hawke dan bahkan mencuri gelar jenius. Jika kita tidak segera melenyapkannya, dia pasti akan menjadi sumber masalah besar di masa depan. Iblis, siapa yang Anda bicarakan? Senyum Jin Fugui menghilang. Setan telah menyusup ke penjaga Hawke-Wolf. Itu merupakan masalah yang sangat penting. Itu dia, Li Qingshan. Si King mengulurkan jarinya seperti tombak, ingin menusuk Li Qingshan. Apakah kamu punya bukti? Jin Fugui telah memperhatikan Li Qingshan sejak lama. Dengan budidayanya di usia yang begitu muda, dia memang layak disebut jenius. Dan, baru saja, ketika dia tiba, anak itu menundukkan kepalanya dan membungkus seperti orang lain, tetapi tidak ada rasa hormat di matanya. Bahkan ketika si King menunjukkan bahwa dia adalah iblis, dia tetap sangat tenang. Sudut bibirnya bahkan membentuk senyuman menghina. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi bagaimana bisa itu palsu? Teras Soaring Cloud dipenuhi dengan saksi, tetapi kebanyakan dari mereka telah menghabiskan banyak waktu dengan Li Qingshan ini, jadi mereka mungkin akan melindunginya. Akan sangat merepotkan untuk membuat mereka mengungkapkan kebenarannya. Bagaimana dengan ini? Tolong lepaskan identitasnya sebagai penjaga Hawke-Wolf, dan saya akan segera memeriksa dia. Jika dia tidak memiliki hati iblis, saya siap membantu Anda, Komandan. Si Qing berkata dengan kejam. Pemeriksaan ini jelas bukan penggeledahan tubuh secara halus. Sebaliknya, dia ingin memotong-motong Li Qingshan dan menggiling tulangnya menjadi debu. Tidak perlu melalui banyak masalah jika kamu ingin tahu apakah dia memiliki hati iblis atau tidak. Yan Ying, lihat saja, apakah ada hati iblis di tubuhnya? Dia adalah bawahanmu, jadi jika dia iblis, kamu bisa mengeksekusinya sendiri. Jin Fugui tiba-tiba berkata pada Gu Yan Ying. Karena si Qing sudah mengatakan itu, dia harus sangat percaya diri. Meskipun Li Qingshan tampak sangat tenang, seseorang yang dituduh secara salah seharusnya tidak begitu tenang. Gu Yan Ying mengerutkan kening. Jelas, dia ingin dia membersihkan namanya secara pribadi. Lagi pula, jika iblis telah menyusup ke Komandan Scarlet Hawk, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kesalahan sebagai Komandan White Hawk. Komandan, Han Qiongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li Qingshan meraih tangannya, memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir. Komandan Gu, lihat saja. Lalu Gu Yan Ying bertukar pandang dengan Li Qingshan. Dia berkata diam-diam, apa yang kamu pikirkan? Di hadapan Bos Jin, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mengungkapkan wujud aslimu. Li Qingshan tersenyum. Kenapa aku harus melarikan diri? Datang kepadaku. Anak ini masih punya kartu truf. Mata Gu Yan Ying membelalak, dan pupil matanya tiba-tiba menyempit seperti mata elang. Tatapannya tampak nyata, menembus tubuh Li Qingshan dan mengamatinya dari atas ke bawah. Pada dasarnya dia tidak membutuhkan usaha sama sekali untuk menemukan hati iblis berwarna merah tua. Dia menghela nafas dan berbalik ke arah Jin Fugui. Ya, memang ada hati iblis. Senyuman sinis muncul di wajah si Qing. Sementara itu, Liu Changqing dan yang lainnya yang telah diam-diam menunggu di bawah peron semuanya menghirup udara dingin ketika mendengar hasil ini. Jin Fugui menghela nafas, tapi dia lega. Untungnya, dia tidak berbohong untuk menutupinya. Itu hanya akan membuat seseorang mengendalikan kepalanya. Itu tidak ada artinya. Dunia kultifasi bukanlah tempat yang mudah untuk menyembunyikan kebenaran. Sepertinya kamu adalah iblis yang secara alami mahir dalam penyembunyian. Bahkan aku telah salah menilai kamu. Li Qingxian, kamu mungkin tidak melakukan hal buruk, tetapi manusia dan iblis tidak dapat hidup berdampingan. Ini tertulis dalam hukum Gritsia. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Akhiri hidupmu sendiri. Begitu dia mengatakan ini, Han Kyungzi merasa seperti disambar petir, dan wajahnya menjadi pucat. Seruan kaget datang dari bawah Soaring Cloud Platform. Li Qingxian berkata kepada Jin Fugui, Komandan, hanya karena seseorang memiliki hati iblis, apakah itu berarti dia adalah iblis? Jin Fugui mengerutkan kening, berhentilah berdalih, jika kamu laki-laki, terimalah kematianmu. Di mata semua orang, ini adalah perjuangan seekor binatang buas yang terpojok dan terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Itu tidak berdaya dan menyedihkan. Meskipun si Qingxian sangat tertekan hari ini, dia juga merasakan kepuasan saat melihat akhir dari kejeniusan yang selama ini menentangnya. E dan maju selangkah, menggosok tangannya sambil menyeringai kejam. Jika kamu tidak ingin mengakhiri hidupmu sendiri, aku bisa membantumu. Namun, itu tidak akan semudah itu. Amitabha, masalah-masalah dunia masih belum terselesaikan. Mengapa tidak dibiarkan saja? Menurutku, hanya karena seseorang mempunyai hati iblis bukan berarti dia adalah iblis. Suara yang luas dan agung terdengar dari cakrawala. Jin Fugui menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa suara itu berasal dari sosok seukuran biji sesawi. Dengan satu langkah, sosok itu sudah menjadi seukuran kepalan tangan. Dengan langkah lain, ukurannya menjadi sebesar anak kecil. Dengan langkah terakhirnya, ia telah melangkah ke Soaring Cloud Platform. Itu adalah seorang biksu gemuk dengan dada dan perutnya terbuka, lengan bajunya yang besar berkibar tertiup angin. Mengambil tiga langkah berturut-turut di udara, dia telah menempuh jarak beberapa ratus kilometer. Awalnya, dia masih memiliki penampilan sebagai biksu tingkat tinggi, tetapi dia memegang kaki domba emas di satu tangan dan labu anggur besar di tangan lainnya, benar-benar menghancurkan citranya sebagai biksu tertinggi dalam agama Buddha. Kaki Ilahi Jantung Siking berdetak kencang. Ada enam kemampuan hebat dalam agama Buddha, dan hanya Raja Biksu yang setidaknya telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga yang berhak mempraktikannya. Hanya gerakan ini saja sudah cukup untuk mengetahui budidayanya. Sebelum datang ke Provinsi Hijau, dia sudah mulai mengumpulkan informasi tentang Provinsi Hijau, dan setiap keberadaan yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga adalah informasi yang perlu dia ketahui. Setelah berpikir sejenak, dia secara samar-samar menebak identitas dan asal-usul biksu itu. Namun, dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba bergegas. Dia merasa agak tidak nyaman. Apakah itu untuk Li King Shan? Padahal, biara Chand Devanaga seharusnya lebih tidak bisa didamaikan dengan iblis. Jadi itu kamu, Biksu Daging dan Anggur. Kupikir kamu akan menjaga bagian belakang gunung Grit Buddha selama sisa hidupmu. Kenapa kamu tiba-tiba keluar? Jin Fugui bertanya sambil tersenyum. Hanya ada segelintir orang yang memiliki budidaya seperti mereka di seluruh Provinsi Hijau. Tidak ada orang yang tidak mengenal satu sama lain. Meskipun Biksu yang tidak marah telah berada di belakang gunung Grit Buddha selama satu abad, Biksu Furi di masa lalu terkenal. Dia bertanggung jawab atas banyak kasus berdarah, membuatnya terkenal di seluruh Provinsi Green. Jika bukan karena dia berasal dari biara Chand Devanaga, dia pasti sudah dihancurkan oleh penjaga Hawku Wolf sejak lama. Mereka sudah cukup sering melakukan kontak. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Awalnya, aku tidak ingin menginjakan kaki di dunia fana lagi, tapi sayangnya, aku telah ternoda oleh nasib buruk. Kenam inderaku sudah tidak murni lagi. Li Qingshan berkata, Tuan, Anda terlalu lambat. Jika Anda datang terlambat, seseorang akan memotong saya. Wajah Biksu yang tidak marah itu berubah. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan dan berkata, Murid terkutuk, setiap hari aku tidak mengawasimu, kamu meninggalkan gunung dan menimbulkan masalah. Mengapa kamu tidak pergi ke sini dan menyapa Tuanmu? Li Qingshan memutar matanya dan berjalan mendekat. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan malas, Semoga berhasil, Tuan. Semua orang terkejut, meragukan telinga mereka. Mereka sebenarnya menyebut satu sama lain sebagai guru dan murid. Gu Yanjing mengedipkan matanya dan tertawa. Jin Fugui berkata dengan heran, Tidak marah, dia muridmu. Dia adalah murid terkutuk, hampir tidak memenuhi syarat sebagai murid pertama. Biksu yang tidak marah itu memandang Li Qingshan dan menganggup puas. Dia sudah dekat dengan kesengsaraan surgawi kedua. Harus disebutkan bahwa muridnya ini dapat memuaskan guru manapun dalam hal kultivasi. Tapi dia bukan Biksu. Jin Fugui berkata dengan heran. Diakui sebagai murid pertama berarti dia bukan lagi murid biasa. Sebaliknya, dia akan mewarisi warisan tersebut. Seorang murid sekuler. Dia bukan murid sekuler saat ini, tapi dia pasti akan menjadi murid sekuler di masa depan. Li Qingshan mengangkat alisnya. Dia juga tidak akan ada di masa depan. Jin Fugui terdiam sesaat. Masalah kecil seperti biara candefan agar tiba-tiba terseret ke dalamnya, dan orang yang berdiri di depan bahkan adalah Biksu yang tidak marah. Tiba-tiba menjadi merepotkan. Si Qing berkata dengan cekung, Guru, muridmu adalah iblis. 669 Dari peron, suara Biksu yang tidak marah itu menggelegar bagaikan guntur. Segera, darah benar-benar terkuras dari wajah si Qing. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah dihina seperti ini di depan banyak orang. Saat ini, dia semakin tidak berdaya menghadapi orang yang menghinanya. Jin Fugui menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun ia telah berubah dari marah menjadi tidak marah, macan tutul tidak akan pernah bisa mengubah tempatnya. Biksu ini tidak pernah dikenal karena sifat baiknya. Jia Zen melambaikan kipas bulunya. Iblis adalah iblis, dan manusia adalah manusia. Mereka tidak dapat diperdebatkan dengan kata-kata. Apakah Biksu perkasa yang tidak marah dari biara candevanaga yang perkasa ingin melindungi iblis? Edan juga bergemuruh, biara candevanaga dapat menghentikan kami membersihkan iblis, tetapi kami tidak dapat menghentikan mulut semua orang di dunia. Mohon tegakkan keadilan, komandan Jin. Tanpa diduga, Biksu yang tidak marah itu bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia berkata kepada Li Qing Shan, murid terkutuk, bagaimana kamu bisa menimbulkan keributan seperti itu. Ceritakan dengan jelas, dia hanya memperlakukan Jia Zen dan Edan, dua orang kejam ini, sebagai ayam dan anjing. Li Qing Shan menceritakan keseluruhan ceritanya, mulai dari perselisihannya dengan Edan hingga pertandingan eksibisi sembilan prefektur kali ini dan tindakan Siking. Biksu yang tidak marah itu mendengarkan Li Qing Shan mengutuk Edan di aula dan menggigit kaki domba. Terkutuklah dengan baik, dia tidak ada bedanya dengan binatang buas. Kemudian dia mendengar bagaimana anak buah Siking mengepung Li Qing Shan dan bagaimana mereka semua dibunuh. Dia menyesap alkohol, dibunuh dengan baik, dia sangat mirip dengan tuanmu di masa lalu. Seorang pangeran perkasa, pemimpin sebuah komando, telah mengorbankan nyawa ribuan penggarap demi keuntungan pribadinya. Orang gila seperti itu benar-benar tidak pantas hidup di dunia ini. Pada akhirnya, dia tidak punya apa-apa lagi. Itu bisa dianggap sebagai kehendak langit. Murid terkutuk, kamu melakukannya dengan sangat baik. Menjelang akhir, Biksu yang tidak marah itu tertawa terbahak-bahak ke langit, namun tawanya sepertinya dipenuhi amarah yang dapat membakar segalanya. Mereka bertiga memucat. Jin Fugui tidak pernah mempunyai kesan yang baik terhadap si King sejak awal. Ketika dia mendengar bahwa alasan segalanya adalah untuk membantu Gu Yanying, dia menjadi semakin enggan untuk ikut campur. Anda membunuh komandan Scarlet Haug dari pengawal Haug Wolf saya secara tiba-tiba. Menurutmu aku ini apa? Bunuh. Hubungan kita sebagai guru dan murid didahulukan sebelum hubungan kita sebagai atasan dan bawahan. Saya akan menitipkan anak ini kepada Anda. Saya yakin biara akan memperlakukannya dengan tidak memihak sesuai Dia jelas harus menyelamatkan Li Qingshan. Apakah dia manusia atau iblis? Dia akan diserahkan ke biara candevanaga untuk ditangani. Namun, dia juga agak bingung. Hubungan antara biara candevanaga dan ras iblis seharusnya menjadi lebih tidak cocok. Dengan identitas dan kultifasi biksu yang tidak marah, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Li Qingshan memiliki hati iblis? Mengapa dia melindunginya? Komandan Jin, disitulah kesalahanmu. Bukan berarti muridku yang terkutuk ini ingin menjadi biksu, jadi mengapa aku harus membawanya kembali? Karena dia adalah anggota pengawal dia jelas harus mematuhi perintahmu. Namun, biksu tanpa uang ini ingin mengatakan sesuatu yang lain. Memiliki hati yang jahat bukan berarti seseorang menjadi orang yang jahat. Tiba-tiba, ki iblis biksu yang tidak marah itu melonjak ke udara. Warnanya berapi-api, berubah menjadi wajah geram. Langit berubah warna karenanya. Raja iblis. Jinfugui mundur selangkah dan menjadi berhati-hati, menatap biksu yang tidak marah itu dengan tidak percaya. Dengan kesombongan seperti itu, dia sudah menjadi raja iblis yang legendaris. Gunung belakang biara candeva naga sebenarnya menyembunyikan raja iblis. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. Setelah itu, dia melihat ke arah biksu yang tidak marah di dalam ki iblis. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan wajahnya yang gemuk dipenuhi dengan senyuman, seperti seorang maitreya. Dia memiliki sikap bermartabat yang hanya dimiliki oleh biksu buddha terkemuka, yang memungkinkan orang untuk merasakan arti sebenarnya dari menyingkirkan pisau daging dan mencapai pencerahan hanya dengan sekali pandang. Alhasil, dia bertanya, tahukah anda aula mana yang saya jaga di belakang gunung, komandan? Aula penindas iblis. Lalu pernahkah kamu mendengar tentang metode budidaya di aula penindas iblis yang disebut patung penindas iblis? Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Jangan bilang tidak heran, saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil mempraktikkan metode kultivasi ini. Saya tidak berpikir ini akan menjadi pertemuan kebetulan anda. Jin Fugui terkejut pada awalnya sebelum mencapai pemahaman. Saat itu, biksu yang tidak marah telah dilindungi oleh biara candeva naga, namun banyak orang mengatakan bahwa dia telah menderita penyimpangan Qi dan akan berjuang untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mengatasi kesengsaraan dan mencapai Raja Biksu dalam satu hari. Adapun mengapa biksu yang tidak marah menerima murid sekuler sebagai muridnya, itu masuk akal. Li Qingshan jelas telah mempraktikkan patung penindas iblis juga, itulah sebabnya dia memiliki hati iblis, itulah sebabnya dia bisa menggunakan berbagai kemampuan ras iblis. Dengan kata lain, dia memiliki hati iblis, rintangan yang besar, kemauan yang besar, dan kebijaksanaan yang besar. Jarang sekali saya menemukannya, jadi saya menjadi sedikit lebih protektif terhadap murid saya yang terkutuk ini. Untuk berpikir dia adalah sesuatu, menyebabkan masalah bagi komandan dengan menimbulkan masalah. Jika dia melakukan kesalahan, tolong hukum dia sesukamu, komandan. Tidak perlu khawatir tentang aku. Biksu yang tidak marah itu menariki iblisnya dan membuang alkohol dan daging di tangannya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Dia sangat ramah. Ini juga merupakan keberuntungan bagi Gritzia untuk memiliki elit seperti itu di penjaga Haukowolf. Aku tidak bisa bertahan lama di dunia sekuler, jadi aku akan pergi dulu. Mohon berhati-hati, Tuan, Jinfugui melambaikan tangannya sambil tersenyum. Di mata manusia yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, ini seperti seorang kaya yang telah melakukan perbuatan baik dengan sopan mengantar beku tersebut ke depan pintu rumahnya setelah memberikan sedekah kepada seorang beku yang meminta sedekah. Tuan, jarang sekali Anda datang. Anda harus membiarkan murid Anda menyiapkan jamuan makan dan pesta untuk Anda selama tiga hari. Li Qingshan melihat bagaimana Biksu yang tidak marah itu menyelesaikan situasi yang hampir tanpa harapan ini hanya dengan beberapa kata. Dia tidak bisa tidak merasa bersyukur atas kebaikannya. Dan, dia ingin bertanya tentang situasi Little N saat ini. Huff, tidak akan ada jamuan makan yang bagus. Jika aku menerima murid terkutuk sepertimu, mungkin akan ada bencana besar di masa depan. Aku sebaiknya membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Biksu yang tidak marah berkata dengan jengkel, tapi dia tidak mengatakan itu hanya karena marah. Di ranah kultifasinya, dia bahkan bisa merasakan takdir secara mendalam. Sama seperti bagaimana sebuah ramalan bisa menjadi kenyataan. Li Qingshan tersenyum. Awalnya aku juga ingin mengurus diriku sendiri, jadi aku tidak ingin menyaret orang lain bersamaku. Namun, dalam hidup, akan selalu ada beberapa keterikatan takdir yang belum terselesaikan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Han Qiongzi dalam-dalam. Di mana tasbihnya? Di sini, Li Qingshan mengeluarkan untayan tasbih. Biksu yang tidak marah itu mengayunkan lengan bajunya, dan tasbih yang hancur itu kembali ke keadaan semula. Lalu, dia berkata, murid terkutuk, berhati-hatilah. Dia mengambil satu langkah dan berangkat. Li Qingshan menatap kekejauhan dan tenggelam dalam pikirannya. Gu Yanying memperhatikannya pergi dan tersenyum dalam hati. Dengan identitasnya, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Si Qing menendang pelat logam kali ini. Yang mulia, sepertinya itu semua hanya kesalahpahaman. Komandan Scarlet Haug dari pengawal Haugwald kita, yang Anda bicarakan. Jin Fugui berkata dengan acuh-ta'acuh. Keramahannya seperti orang kaya telah hilang sama sekali. Jelas sekali, kesalahpahaman ini membuatnya tidak senang, dan selama dia berbicara sedikit lebih keras ketika melaporkannya ke Istana Kekaisaran, Si Qing mungkin akan berada dalam masalah besar. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Si Qing menggertakkan giginya. Dia tidak hanya gagal membunuh Li Qingshan kali ini, tetapi dia bahkan telah dipermalukan tanpa alasan, dan dia telah menyinggung dua kultifator hebat serta organisasi dibalik dua kultifator hebat tersebut. Hasil yang sama seperti saat dia menyempurnakan lapangan Asura. Dia sangat tertekan hingga hampir batuk darah. Jin Fugui mengangguk ke arah Guyanying dan hendak pergi ketika Li Qingshan tiba-tiba berkata, Komandan, ada hal lain yang saya ingin Anda menegakkan keadilan. Hem, ada apa? Ekspresi Jin Fugui sedikit melembut. Meskipun Li Qingshan tampak agak sulit diatur, dia tetaplah bawahan Jin Fugui, dan dia memang berhak untuk menjadi nakal. Melihat kultifasinya, dia memiliki kesempatan menghadapi kesengsaraan surgawi kedua sebelum usia 30 tahun. Hanya ada segelintir orang jenius seperti itu di seluruh provinsi Green. Selama dia tidak mati dalam perjalanan, dia pasti akan menjadi hasil panen terbaik di sembilan provinsi di masa depan. Li Qingshan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka seratus kantong harta karunnya, dan dengan sebuah pukulan, sebuah medali kecil jatuh ke tanah. Setelah itu, dengan suara gemerisik, ratusan medali mengalir seperti air, membentuk bukit kecil di hadapannya. Apa ini? Jin Fugui agak bingung. Li Qingshan, ye 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 ye. Matanya hampir terbakar. Ini adalah hadiah yang dijanjikan yang mulia si King. Pada dasarnya semuanya ada di sini sekarang, jadi mohon bersihkan semuanya, yang mulia. Li Qingshan berkata dengan tenang. Pada dasarnya semua medali yang diberikan si King ada di sini. Bahkan jika ada beberapa yang hilang, jumlahnya tidak akan lebih dari seratus. Di lapangan Asura, hantii sekali lagi menantang jendral Asura. Hua Sengshan menyarankan kepada Li Qingshan, Qingshan, cepat kumpulkan semua medali ini untuk mencegah kejadian tak terduga. Li Qingshan menamparkan kepalanya. Saya hampir lupa tentang urusan yang sebenarnya. Ini adalah tujuan terbesar yang si King tetapkan untuk kompetisi ini. Dia telah membunuh anak buah si King dan memperoleh seribu medali dari seratus kantong harta karun mereka. Dia memerintahkan para Asura untuk mencari di medan perang yang dipenuhi dengan mayat ribuan pembudidaya dan kemudian mencari di medan perang lainnya. Senjata yang tertinggal di medan perang akan diberikan kepada mereka sebagai hadiah. Para Asura dengan mudah menyelesaikan tugas ini, dan Li Qingshan memperoleh beberapa ribu medali lagi. Sementara itu, Liu Zhangqing dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Ketika mereka melihat ini, mereka semua mengeluarkan medalinya dan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Sudah mustahil bagi mereka untuk menggunakan medali ini untuk ditukar dengan hadiah apapun dari musuh mereka, si King. Terlebih lagi, meski mereka bisa menurunkan harga diri mereka, si King mungkin tidak akan mengakuinya. Jadi, mereka tidak segan-segan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Sebuah medali hanya dapat dianggap memiliki nilai tertentu, tetapi itu tidak cukup untuk menarik perhatian Li Qingshan. Namun, jika semua medali dikumpulkan, nilainya akan bernilai jutaan batu roh, serta pil obat, jimat, artefak roh, dan artefak misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan si King mengambil keuntungan dari hal ini. Dia harus melunasi hutang ini. Warna kulit si King berganti-ganti antara biru dan hijau. Dia tidak berencana memberikan hadiah ini sejak awal. Dalam rencananya, semua kultifator akan mati dan menjadi korban di lapangan Asura. Namun, dia tidak menyangka tidak hanya ada yang selamat, tapi mereka juga mengumpulkan hampir semua medali. Jinfugui memandang si King yang sedikit gemetar. Dia tidak merasakan sedikitpun rasa kasihan di hatinya. Dia telah menetapkan aturan permainan dan menggunakan keunggulan absolutnya untuk menekan semua orang, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar memainkannya sedemikian rupa. Itu sungguh menggelikan. Saya juga akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. 670. Gu Yanying kembali ke pavilion angin mendengarkan. Mengingat kembali pertandingan eksibisi sembilan prefektur, dia masih merasa itu sangat menarik. Aroma masih melekat di ujung hidungnya. Sesosok cantik membuka tirai dan masuk. Kian Rongzi memegang mangkuk porselen putih dengan kedua tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, kamu kembali. Sepertinya kamu tidak menyianyiakan periode waktu ini. Mata Gu Yanying sedikit berkedip dan dia juga menunjukkan senyuman. Kiongzi tidak berani mengecewakan pengasuhan guru yang telaten. Cicipi masakanku. Kian Rongzi menawarkan mangkuk porselen di depan Gu Yanying. Biji terate itu jernih dan seputih salju. Mereka montok dan bulat sempurna. Ada sendok porselen kecil di dalam mangkuk. Gu Yanying mengulurkan tangannya dan hendak mengambilnya ketika Kian Rongzi tiba-tiba berkata, Oh, itu yang salah. Dengan sedikit membalikan tangannya, mangkuk porselen itu jatuh ke tanah. Dengan dentang, ia pecah berkeping-keping dan biji terate tersebar ke seluruh tanah. Gu Yanying sedikit terkejut. Kian Rongzi sudah kembali ke balik tirai. Dalam sekejap, dia keluar lagi dengan mangkuk porselen lain di tangannya. Dia menawarkannya di depan Gu Yanying. Itu adalah semangkuk lumpur hitam pekat. Ada juga sendok porselen kecil di dalam mangkuk. Bibir Kian Rongzi membentuk senyuman yang kejam dan penuh tekat. Gu Yanying menatapnya dan menghela nafas. Dia tiba-tiba merasa sedikit lelah. Mengapa kamu tidak memberi dirimu kesempatan untuk menyembuhkan lukamu? Saya menghargai niat baik guru. Tapi ini sudah terlambat. Luka saya sudah membusuk dan belatung sudah menyebar ke seluruh tubuh saya. Jika saya memotong daging busuk itu, maka tidak ada yang tersisa. Kian Rongzi menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke mangkuk lumpur. Jika biji teratai tidak bisa mekar menjadi bunga teratai, maka biji teratai hanya bisa berubah menjadi lumpur. Berapa banyak biji teratai keputus asaan yang ada di dalam mangkuk lumpur ini? Gu Yanying terdiam sesaat, sudah menjadi naluri semua kehidupan untuk melepaskan diri dari penderitaan dan kesedihan serta mengejar kebahagiaan dan kegembiraan. Bahkan Buddha Gautama, yang tidak memiliki diri, menyebut dunia keberadaan diri sebagai nirwana. Penderitaan rakyat jelata adalah apa yang mereka inginkan. Namun, jika seseorang mengetahui cara memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan, dan memiliki kemampuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan, namun bersikeras untuk mengatasi naluri ini, rela merosot ke dalam lumpur, tidak mengagumi teratai, tidak mencari benih teratai, maka Buddha pun akan sulit untuk berubah. Karena itu, Gu Yanying berkata, Anda mungkin lebih berbakat dari saya dalam mengolah ilustrasi Naraka Sutra. Terima kasih Tuan. Tidak ada yang perlu ku ucapkan terima kasih. Kukira aku melihat bayangan masalah luku di dalam dirimu, jadi aku melakukan banyak hal tak berguna. Ternyata aku salah. Setelah mendengarkan penjelasan biksu yang tidak marah, Gu Yanying awalnya mengira kian rongsi akan sangat cocok untuk berlatih patung penindas iblis, namun tampaknya sekarang, bukan itu masalahnya. Jika dia memadatkan hati iblis, dia hanya akan dibiarkan berkembang menjadi histeria, menjadi iblis di antara iblis. Tidak apa-apa, kian rongsi meminum seluruh semangkuk lumpur dan tersenyum dengan cemerlang. Aku tetaplah aku. Rusin kembali ke pulau kebajikan dan melewati lorong bawah tanah yang panjang. Cahaya putih menyala di setiap langkah yang diambilnya, membawanya langsung ke istana bawah tanah. Seorang pria berpenampilan biasa bermeditasi di antara tumpukan buku. Dia adalah cutian. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, kultifasinya baru saja kembali ke lapisan kedua praktisiki. Baginya, kecepatan ini pada dasarnya sangat lambat. Pertama, karena banyaknya luka tersembunyi akibat kehancuran budidayanya, dan kedua, dia kekurangan sumber daya. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Rekan Ru, aku butuh pil. Bukannya aku ibumu. Aku bertanggung jawab atas makanan dan tempat tinggalmu, jadi mengapa aku harus peduli dengan pilmu? Apakah Anda akan berbakti kepada saya di masa depan? Aku hanya memeriksa apakah kamu sudah mati atau belum. Karena kamu belum mati, maka tetaplah di sini. Cu Tian tersenyum. Rekan Ru, suasana hatimu sedang buruk. Apa terjadi sesuatu selama pertandingan eksibisi sembilan prefektur? Ru Xin sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa emosinya sedikit hilang. Nyala api saat ini berkobar di dadanya, menyebar tak terkendali. Dia melambaikan tangannya. Baiklah, aku bisa memberimu pil biasa, tapi aku tidak akan meminum pil apapun yang terlalu mahal. Cu Tian membungkuk sedikit. Terima kasih. Baru-baru ini, saya mengingat beberapa hal. Di antaranya, ada teknik kultivasi yang menurut saya sangat cocok untuk dikembangkan oleh Rekan Ru. Apakah begitu? Disebut apakah itu? The Heavenly Tome of Cloud Furnace adalah salah satu dari 10.000 Heavenly Tomes. Hal ini memerlukan seseorang untuk menggabungkan seni alkimia, menempatkan dirinya dalam tungku alkimia. Baik tubuh dan ki akan ditempa, dan dikombinasikan dengan Heavenly Tome of Cloud teknik tungku daois, memiliki misteri yang tak ada habisnya. Meskipun seseorang harus menanggung cukup banyak siksaan dan rasa sakit selama berkultivasi, itu pasti sepadan. Di dunia ini, mungkin hanya ada sedikit teknik budidaya yang bisa dibandingkan dengannya. Sebagai imbalan atas penyelamatan hidupku, aku akan memberikannya padamu. Pil apapun yang kamu mau, asalkan tidak terlalu berlebihan, aku bisa memberikannya padamu. Ruin sedikit mengangguk, nilai teknik kultivasi yang baik bagi seorang kultivator sudah terbukti dengan sendirinya. Teknik budidaya yang bisa dinobatkan sebagai buku surgawi, jelas bukan hal biasa. Dibandingkan dengan itu, beberapa pil tidak bernilai banyak. Saya punya permintaan lain. Cutian mengeluarkan manual medis dari sampingnya. Tolong gunakan kahlian medis Anda untuk membantu saya mengubah penampilan saya. Saya ingin keluar dan memulai dari awal. Jantung rusin berdetak kencang. Sekolah kedokteran memang mempunyai kemampuan untuk mengubah penampilan seseorang, tapi itu tidak umum digunakan. Hal ini karena mengubah penampilan seseorang tidak hanya menuntut keterampilan medis seseorang, tetapi juga melibatkan fisioknomi seseorang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan mudah. Terlebih lagi, mengubah penampilan seseorang memerlukan beberapa bahan obat yang sangat berharga. Salah satunya adalah daging putri duyung. Terus terang, itu adalah daging putri duyung Laut Selatan. Hanya dengan begitu penampilan yang diubah dapat menyatu sepenuhnya. Barang-barang ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh seorang kultifator biasa. Baiklah, aku akan memikirkan cara untuk mengumpulkan bahan obat. Rusin merenungkannya sebentar. Tidak perlu pergi ke Laut Selatan untuk menangkap putri duyung atau memotong dagingnya sendiri. Selama dia mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar, bahan-bahan tersebut bisa dibeli. Jika dia benar-benar ingin menggunakan dagingnya sendiri, dia pasti akan gagal karena dia bukan putri duyung murni. Untunglah dia telah membantu Li Qingshan memurnikan pil dan mengumpulkan cukup banyak sumber daya. Mengumpulkan bahan bukanlah perkara sulit. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Setelah ini selesai, aku akan membalas budimu. Cutian mengajarkan buku surgawi Tungku Awan dan teknik Dawis Tungku Awan kepada Rusin serta menjelaskan beberapa poin penting. Keindahannya membuat Rusin menghela nafas memuji. Proses budidayanya tidak mudah. Itu seperti memurnikan diri sendiri sebagai pil, membutuhkan Tungku Pil yang bagus dan bahkan beberapa bahan tambahan. Proses budidayanya juga sangat sulit. Sambil menahan rasa sakit, seseorang juga perlu mengontrol perubahan antara air dan api secara akurat. Ketika buku surgawi Tungku Awan dikembangkan ke tingkat tinggi, tubuh seseorang akan berubah menjadi batu giyok, tidak terluka oleh pedang, tombak, air, dan api. Penampilan seseorang tidak akan berubah selama ribuan tahun dan umurnya akan jauh lebih lama daripada seorang kultifator pada umumnya. Pada akhirnya, Rusin memberikan beberapa pil kepada Cutian dan Cutian memberi Rusin potret yang digambarnya sendiri. Rusin melihatnya. Itu adalah wajah yang sangat mudah dan tampan dan hatinya tergerak. Bahkan jika kamu mengubah penampilanmu, jika kamu tidak mengubah tinggi badanmu, dia mungkin masih bisa mengetahui dirimu. Wanita itu sangat mencurigakan. Saya harus menemukan cara untuk mengambil kembali apa yang telah hilang. Nyum tipis, tapi itu mengandung tekat besar yang tidak bisa diubah. Di kediaman King Xiao, formasi kunci emas delapan gerbang terus beroperasi tanpa pemberitahuan, melindungi tempat tinggal kosong sampai sesosok muncul di Cakrawala. Dia terbang dan mendarat di depan kediaman King Xiao, dan formasi itu secara alami menyedotnya. Li Qingshan dengan lembut membelai tiga kata yang ditulis sendiri oleh Little N, tempat tinggal King Xiao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah biara Chan Devanaga. Namun, tatapannya jelas tidak mampu melampaui pegunungan, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memalingkan muka dan mengingat apa yang telah dia lalui beberapa hari terakhir. Benar saja, si Qing tidak mampu menghasilkan uang sebanyak itu. Bahkan ketika Li Qingshan mengingat betapa tertekannya dia hingga hampir menjadi gila, dia menganggapnya sangat lucu. Pada akhirnya, dia hanya berhasil membayar 30% dari berbagai batu spiritual, jimat, dan pil. Li Qingshan ingin mengejeknya lagi, tapi dia terhenti oleh tatapan Jin Fugui. Dia berkata, apa yang menjadi milikmu cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Keluarga Kekaisaran tidak akan berhutang apapun padamu. Kamu harus tahu kapan harus berhenti. Tuanmu juga tidak bisa mengurus semuanya. Kecuali kamu menjadi biksu di biaracan Devanaga, dunia akan tetap menjadi milik keluarga Kekaisaran pada akhirnya. Hasilnya, Li Qingshan berhenti mengganggunya. Dia sudah sangat puas dengan apa yang diperolehnya. Setelah Jin Fugui pergi, si Qing segera berangkat juga, bergegas kembali ke Provinsi Naga untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak melontarkan kata-kata kasar lagi pada Li Qingshan. Dia hanya memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata, Li Qingshan, kuakui aku meremehkanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Akan ada suatu hari di masa depan ketika Anda akan merasakan betapa beruntungnya Anda mati di sini hari ini. Kebencian yang tak dapat didamaikan yang tersembunyi di dalam hati bahkan membuat Han Kiongzi menggigil dari samping. Li Qingshan tersenyum. Hentikan omong kosong itu. Cepat dan bayar aku kembali. Si Qing pergi dengan gusar. Setelah itu, Gu Yanying memberitahu melaporkan masalah ini juga. Dengan kebanggaan keluarga kekaisaran Gritsia, bahkan jika identitas Si Qing sebagai pangeran dilucuti, mereka pasti akan menyelesaikan masalah ini atas nama Si Qing. Hukuman Si Qing juga akan sedikit lebih berat. Li Qingshan tersenyum. Yang bermarga si punya banyak urusan, jadi dia jelas tidak kekurangan uang sebanyak ini dariku. Hal itu membuat si bau memutar matanya. Namun, Gu Yanying menggelengkan kepalanya. Tetapi ini belum tentu merupakan hal yang baik. Keluarga kekaisaran sudah cukup menderita karena kehilangan lapangan Asura. Jika mereka bertemu dengan orang sepertimu yang mencoba mengambil keuntungan dari mereka, kamu akan kesal selama mereka mengatakan sesuatu. Titik. Sulit untuk menyentuh skala kebalikannya. Li Qingshan samar-samar memahami apa yang ingin dikatakan Jin Fugui, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ada dua sisi dalam segala hal. Seperti halnya rejeki yang disertai musibah, musibah pun disertai rejeki. Mustahil baginya untuk takut menyinggung perasaan orang lain pada saat yang bersamaan. Yang harus dia lakukan hanyalah menghadapi apapun yang menghadangnya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah keluarga kekaisaran secara langsung mengirim kultifator kesengsaraan surgawi ketiga untuk membunuhnya. Jika itu terjadi, dia tidak punya pilihan lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Dia juga mengerti apa yang ingin dikatakan Gu Yanying. Dia memberitahunya untuk tidak menjadi sombong dan berhati-hati dalam membuat kesalahan. Sebagai hasilnya, dia berkata, setelah menelan buah kebijaksanaan, saya secara samar-samar memahami lebih banyak hal. Saya berencana untuk memasuki budidaya terpencil untuk jangka waktu tertentu setelah saya kembali dan mencoba menerobos ke inti emas. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, silakan bertanya. Gu Yanying mengangguk, dia masih berhutang pada Li Qingshan. Namun, sekarang Li Qingshan memiliki identitas murid pertama biksu yang tidak marah, dia tidak perlu terlalu tertutup. Dia jelas bisa menjelaskannya sebagai bentuk investasi. selamat menikmati.